Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ladies and gentlemen, to shorten the event, please allow us, the presenter, to read the agenda as follows First event, opening Second event, singing Indonesia Raya Third event, chanting prayers Fourth event, inauguration of Association of Indonesian Governance Lecture Management Reading Association of Indonesian Governance Lecture Management Decree Procession, inauguration of the General Chair of Association of Indonesian Government Lectures 2022 until 2025 period Fifth event, welcome speech Message from the General Chairman of Association of Indonesian Government Lectures 2022 until 2025 period Welcoming and briefing of Association of Indonesian Government Lecture Advisor 2022 until 2025 period The sixth event, International Seminar Second event, closing All right To start the Association of Indonesian Governance Lecture integration event for the 2022 and 2025 period today Let's open it by reading Basmalah Bismillahirrohmanirrohim The second event is to sing the anthem Indonesia Raya print The first event is to sing the anthem The band 4.2 ke-1 The band 5.4.band 道 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. The Third Event, The Reading of Prayers by Arya Maulana. Please welcome. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Mas Jarawan di kampus bisa move ke laptop yang lain, ada nggak? Terima kasih. Mungkin harus pakai bahasa Inggris supaya Pak Jarawan menangkap. Pak Jarawan itu harus di-set itu, itu gambarnya di voice itu tidak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sedikit sedangkan sudah bisa ya Bapak Du ya sudah keputusan Ketua Umum Asosiasi Dosen Yang Memerintahan seluruh Indonesia nomor 01 SKKU Garing Adipsi Garing 9 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Asosiasi Dosen Ilmu Merintahan seluruh Indonesia periode 2022-2025 Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Merintahan seluruh Indonesia setelah menimbang bahwa untuk keberlanjutan kepengurusan adipsi pada periode 2022-2025 dan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas organisasi sesuai rekomendasi munas di Yogyakarta mengingat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memperhatikan hasil pembangsaan dan musyawanan Ketua Umum Adipsi bersama tim formator dalam menyusun struktur pengurus adipsi periode 2022-2025 memutuskan memetapkan satu mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Asosiasi Dosen Ilmu Merintahan periode 2022-2025 surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan peninjauan kembali ditetapkan di Semarang tanggal 17 September 2022 Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Merintahan Dr. Teguhiwono M. Paul Admin Lampiran Lampiran surat keputusan Ketua Umum Adipsi nomor 01 SKKU Adipsi garing 9 garing 2022 tentang pengangkatan pengurus adipsi periode 2022-2025 berikut susunan pengurus asosiasi Dosen Ilmu Merintahan seluruh Indonesia Dewan Kehorbatan Prof. Dr. Utang Suwario M.A Prof. Dr. Andes Purwo Santoso M.A PSD Prof. Ahmad Nurmandi M.S.C Dewan Pembina Dr. Titin Purwaningsi S.I.P.M.S.I Prof. Budi Setiono Esos M. Paul Admin P.S.D Dr. Rudi Hartono Ismail M.P.D Dr. Suranto M.Pol Prof. Dr. Hazi Masjaya M.S.I Dewan Pengurus Ketua Umum Dr. Teguhiwono M.Pol Admin Ketua 1 Dr. M. Nur Alamsya S.I.P.M.S.I Ketua 2 Dr. Panca Setio Prihatin S.I.P.M.S.I Sekretaris Umum Darmawan Purba S.I.P.M.I.P Sekretaris 1 Muhammad Kamil S.I.P.M.S.I Sekretaris 2 D. Gulam Manar S.I.P.M.S.I Bendahara Umum Dr. Fitriah M.A Bendahara 1 M. Eko Admojo S.I.P.M.I.P Bendahara 2 Dr. Eka Yuliana S.I.P.M.S.I Bidang 1 Penelitian dan Publikasi Koordinator Dr. Triwisulya Tianingsih M.S.I. Anggota Dr. Eli Nurlia S.I.P.M.S.I Dr. George Stuart Iqbal Tawakal S.I.P.M.S.I Dr. Zainal Esos S.I.P.M.S.I Dr. Riki Zulfan S.I.P.M.I.P Idil Akbar S.I.P.M.I.P Arief Zainuddin S.I.P.M.I.P Ali Rozikin S.A.P.M.P Bidang 2 Pengabdian dan Profesi Kepemerintahan Koordinator Dr. Alvon Kimbal M.S.I. Anggota Dr. Andi Tenri Sompah S.I.P.M.S.I Dr. Suswanta M.S.I. Dr. Ahmad Fitrahyuza M.A. Dr. Iman Surya M.S.I. Jerman Perawiran Negara Esos M.S.I. M. Dian Hikmawan S.Hum M.A. Mary Enita Puspita Sari S.I.P.M.P Bidang 3 Jenjang Karir Dosen Koordinator Dr. Amalia Soket S.H.M.S.I. Anggota Dr. Hairul Rahman Esos M.S.I. Tri Endah Karya L.S.I.P.M.I.P Ombi Romli S.I.P.M.S.I. Alif Sulistia Wati Utama S.I.P.M.I.P Bidang 4 Kerjasama Nasional dan Internasional Koordinator Dr. Tunjung Sulaksono M.A. Anggota Prof. Diyah Mutiarin S.I.P.M.S.I. Ariska Warganegara Ph.D. Dr. Muhammad Hairul Saleh Esos M.A. Muhrizal S.I.P.M.I.P Sakir Ridowijaya S.I.P.M.S.I. Bidang 5 IT Website Media Sosial dan Humas Koordinator Dr. Nia Karniawati S.I.P.M.S.I. Anggota Bendy Juantara S.I.P.M.A. Rizky Gozali S.I.P.M.A. Hanantyo Sri Nugroho S.I.P.M.A. Charles Hutapia S.I.P.M.I.P. Data Warganegara Data Wardana S.I.P.M.I.P. Iradat Takwa S.I.P.M.A. Demikian struktur kepengurusan Asosiasi dosen ilmu perintahan periode 2022-2025. Untuk selanjutnya kami minta kepada Ketua Umum untuk melakukan prosesi pengukuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jilai Taufik Waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah posisi untuk inauguration General Chairman of Association of Indonesian Government Lectures 2022-2025. Semua tahun yang bisa diperlukan 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 Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia mengukuhkan dan melantik saudara-saudara yang namanya telah dibacakan sebelumnya menjadi pengurus Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia Adipsi periode 2022-2025. Dengan harapan dan komitmen agar segenap pengurus Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia periode 2022-2025 mampu 1. Meningkatkan kontribusi positif dan konstruktif untuk kemajuan penyelenggaraan dan praktek pemerintahan di seluruh Indonesia baik pada tingkat lokal, regional maupun internasional 2. Memajukan kompetensi dan kemampuan akademik para dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia baik untuk tingkat sarjana maupun pasca sarjana 3. Memajukan dan meningkatkan kontribusi para dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia baik dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi maupun pengabdian kepada masyarakat 4. Meningkatkan karier dan jabatan fungsional para dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia sehingga mampu mencapai pada tingkat yang setinggi-tingginya 5. Memberikan kontribusi akademik dan non-akademik bagi para mahasiswa pemerintahan di seluruh Indonesia sehingga mampu mengantarkan mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan di dunia Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati, meridui, dan merahmati semua dosen ilmu pemerintahan di seluruh Indonesia dimanapun berada Semarang, 17 September 2022, Dr. Dr. Resteguyono M. Poladmin, Ketua Umum Terima kasih, jayalah ilmu pemerintahan, salam pemerintahan The fifth event was the remarks First welcome will be conveyed by Mr. Dr. Teguh Yuwono M. Poladmin as the general chairman of Association of Indonesian Government Lectures to Mr. Dr. Teguh Yuwono, time and place areas Thank you very much, reka and aslan, ibu bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur, alhamdulillah, irmi lamin, kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini, hari yang paling monumental, hari yang paling penting bagi asosiasi kita asosiasi dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia yang telah berkenan hadir untuk menyaksikan pengukuhan pengurus Adipsi 2022-2025 dan International Seminar Saya makes sambutan saya in Bahasa dan in English and I do hope everybody will enjoy our seminar and also will provide more benefit for everybody to promote your science, your government studies, salah satu ilmu terpenting di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Yang pertama yang saya hormati Dewan Kehormatan, kemudian para Dewan Pembina yang diketuai Ibu Dr. Titin yang sudah berkenan hadir pada forum kita pagi siang hari ini, kepada seluruh pengurus yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Sekretaris Umum. Pertama-tama saya atas nama asosiasi mengucapkan terima kasih atas perkenan dan kesediaannya seluruh dosen ilmu perintahan, baik sebagai pengurus yang kebetulan mendapatkan amanat untuk melakukan pengabdian di tingkat nasional, melayani seluruh kebutuhan, kepentingan yang perlu didorong, baik untuk para dosen khususnya, dan tentu untuk final end-nya adalah para mahasiswa. Karena mahasiswa menjadi salah satu elemen yang penting di dalam proses pendidikan, di proses pengajaran, di dalam ilmu pemerintahan. Sekali lagi, kepada seluruh pengurus, baik yang berada di jajaran pengurus inti, pengurus utama, dan juga pengurus-pengurus di masing-masing bidang, kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan melakukan program-program yang bisa dieksekusi secara lebih cepat dan lebih intensif, sehingga akan mampu, seperti yang saya sampaikan di dalam pengukuan, paling tidak kita harus mampu berkontribusi di lima sektor, di mana sektor itu merupakan sektor utama di dalam studi dan kajian ilmu pemerintahan. Kita juga bersyukur, Bapak-Ibu sekalian, bahwa Surat Idaran Kementerian sudah memutuskan bahwa bidang ilmu kita, rumpun ilmu kita itu adalah ilmu atau studi pemerintahan. Jadi barangkali kalau masih ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakan istilah studi pemerintahan atau ilmu pemerintahan, merupakan bagian yang penting di dalam proses rumpun ilmu. Kita juga senang dan bersyukur karena gelar kita untuk sarjana ilmu pemerintahan adalah SIP, kemudian Magister Ilmu Pemerintahan adalah MIP, dan Doktor Ilmu Pemerintahan, disebut Doktor itu juga DIP, Doktor Ilmu Pemerintahan. Gelar-gelar ini penting, tidak hanya di dalam kontribusi keilmuan kita di dalam ilmu pemerintahan, tetapi bagaimana kita mendorong proses ini jauh lebih baik. Yang kedua, saudara sekalian, para anggota asosiasi dan para pengurus, jadi asosiasi ini itu pluralistic, they are coming from different background, different education, different location, ada banyak pengalaman, ada banyak background, berbeda lokasi, berbeda kota, berbeda provinsi, ada di dalam pulau-pulau yang berbeda, baik dari Sabang sampai Meroge ya, dari Sabang sampai Papua ya. Kita berharap ilmu pemerintahan bisa berkembang secara lebih maju lagi. Harus diakui memang terkadang masih ada gap, ketimpangan informasi, ketimpangan kesempatan untuk lebih berkontribusi di dalam proses pemerintahan. So I do hope kepengurusan ini bisa mengisi kekosongan itu, terutama yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ilmu pemerintahan, bagaimana paradigma ini, bagaimana praktik ini di dalam dunia nyata. Kemudian saya juga sampaikan terima kasih, saya kira kita akan hand-in-hand, selain adipsi kita punya asosiasi yang mirip, yang sama seperti koin, hanya berbeda tugas, yaitu di asosiasi program studi atau CAPSIPI. Saya kira saya dan Prof. Normandi sudah berada dalam posisi yang saling memahami, untuk saling mempake up, saling memajukan bersama-sama, sehingga akhirnya ilmu pemerintahan akan bisa menjadi ilmu yang diterima eksistensinya di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kerjasama antar perguruan tinggi, itu sebuah kinescayaan. Perguruan tinggi bekerjasama dengan manapun. Terakhir saya kebetulan menjadi pengelola di Universitas di Ponegoro, kerjasama menjadi bagian yang penting untuk program studi. Tidak hanya berhubungan dengan MBKM kita, tetapi juga berhubungan dengan banyak-banyak kegiatan. Bahkan ada beberapa program studi ilmu pemerintahan yang saat ini sudah tidak hanya diakui agritasinya di tingkat nasional, tetapi juga ada beberapa yang sudah diakui di tingkat internasional. Saya kira kita akan banyak belajar, we can share experience, we can share knowledge and competence, sehingga kemajuan-kemajuan yang dinikmati oleh satu universitas di lokasi tertentu, supaya bisa dinikmati juga, bisa dirasakan oleh perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Jadi prinsip kita adalah tidak hanya sekedar pemerataan informasi, pemerataan informasi, pemerataan kesempatan, tetapi juga berhubungan dengan persoalan-persoalan bagaimana membangun negara, bagaimana membangun pemerintahan. Karena inti dari negara adalah pemerintahan. Inti dari pemerintah adalah orang-orang yang menghandle. Jadi saya kira kita akan melakukan proses yang lebih jauh. Pengurus ini kita berharap menjadi pengurus yang responsif, yang sesuai dengan karakter-karakter good governance, sehingga kita tidak hanya paham teorinya, tetapi tidak ekspert di dalam implementasinya. Saya kira apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah awal yang akan kita dorong lebih lanjut. Saya sampaikan terima kasih kepada, it's almost a thousand participants already registered, saya kira on process. Ini, this is showing our power, menunjukkan power kita bahwa partisipasi kita, komitmen kita, kontribusi kita, untuk ilmu pemerintahan kita, untuk kejayaan kita menjadi sesuatu yang sangat baik. Kita berharap apa yang kita lakukan, di mana seluruh pemerintahan berkontribusi, saya sebut dari barat banyak saya kira, dari tengah, wilayah tengah juga barat, juga timur, sangat antusias di dalam mengikuti pengukuhan dan international seminar. Kalau pengukuhan seperti ini, kalau di Amerika itu kayak inaugurasi presiden. Kita juga akan di 2024, kita akan juga memiliki kesempatan nanti menyaksikan inaugurasi presiden. Kita berharap ilmu pemerintahan juga berkontribusi. Karena tidak bisa tidak, bicara pemerintahan pasti bicara politik, bicara administrasi, bicara manajemen, bicara tata kelola, bicara bisnis, banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Sekali lagi, in the final of my speech, my sambutan, saya berharap para dosen bisa mengutamakan kepentingan para mahasiswa, karena apapun setinggi kita, sehebat apapun para dosen, setinggi apapun, sepintar apapun toh, the final adalah untuk kejayaan dan kemampuan mahasiswa. kebermanfaatan dosen ilmu pemerintahan adalah ketika dimanfaatkan dengan baik oleh para mahasiswanya. Ini yang utama. Oleh karena itu, dosen itu hidup di kampus, tetapi dosen juga bukan menara gading, yang hidup di dalam internal saja, tetapi kita berkontribusi besar. Baik secara aksiologis, kontribusi ilmu pemerintahan, secara epistemologis, bagaimana kita memperkuat metodologi, memperkuat teknik-teknik bagaimana riset kita lakukan, tapi juga kita bicara subtansi bagaimana pemerintahan bisa berhadir dengan baik. Sekali lagi, I have to say thank you to everybody who already joining to this pengukuan and internet seminar. Saya lihat dan saya sangat senang dan sangat bangga teman-teman dari seluruh Indonesia dengan memasangkan nama universitas, di depan nama para kompartisipen, membuat hati kita, hati saya, hati pengurus, hati semuanya berbangga dan senang bahwa ternyata ilmu pemerintahan eksis secara baik, ternyata ilmu pemerintahan bisa berjaya secara baik. Alhamdulillah, sekali lagi, I have to say and appreciate for this kind of opportunity. Saya selaku ketua umum juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf kalau ada sesuatu, ada pelayanan, ada upaya-upaya untuk membantu Bapak-Ibu sekalian, membantu para masjidat juga, para dosen, masih banyak kekurangan, tentu hal ini akan kami lakukan the best services for every lecturer as a member of this association. Titipan pesan dari Pak Sekretaris Umum bahwa organisasi ini hidup dari, oleh, dan untuk kita. There are no salary formally for everybody in here, tetapi, gotong royong kita, komitmen kita untuk bekerja bersama, berkontribusi bersama, menyumbang pikiran, menyumbang tenaga, menyumbang material, berapapun, saya kira akan memperkuat asosiasi ini. Bagi para Ibu Bapak yang belum memiliki kertuanggota, saya kira bisa dikomunikasikan dengan Pak Sekretaris karena kita sudah kick off untuk keanggotaan dan kemarin beberapa asesor juga sudah menyampaikan mungkin nanti kita mencari model-model baru tentang sistem membership ini karena membership adipsi juga sangat diperlukan untuk akreditasi. Terakhir saya menjadi PIC untuk International Akreditasi di Unisat Ponegoro itu juga kontribusi asosiasi ditanyakan. Jadi Bapak Ibu jangan sepelekan SK Ketua Umum itu ada gunanya untuk akreditasi. Jadi you have one point at least ahead dalam rangka akreditasi baik internasional maupun nasional. Oleh karena itu please be active untuk yang sudah expired nanti akan bisa diperbaiki di apa di hidupkan diaktifkan kembali dengan menghubungi Pak Darmawan. Nah saya berharap WA kita itu juga kita isi dengan kegiatan Jilatur Rami saling mengingatkan saling sharing informasi sharing sharing apa event dan saya selaku pengurus bersama seluruh jajaran pengurus very welcome to have any comment from everybody apapun komentarnya ya kan silahkan Bapak Ibu memberikan sumbang saran kalaupun saran sumbang juga tidak apa-apa karena itu bagian dari demokrasi karena demokrasi is not only talking about participation tetapi juga respect terhadap ketidakhadiran itu juga dihormati tetapi tentu kita ingin Bapak Ibu sekalian tetap hadir sebagaimana negara harus hadir di dalam proses pemerintahan negara harus hadir di dalam proses pelayanan demikian seterusnya I do not want to make it long speed so I will be enough for providing and one again thank you for everybody my special thanks to Profesor Vandana Petnicker Magal from Grand Valley State University and now I think in intercession going to move to Georgia State University Prof. Vananda I think already here thank you very much Prof. Vananda good morning how are you today? good morning everyone selamat pagi selamat pagi thank you very much Prof. Vananda and also say to say thank you to Prof. Diamuti Arin SIP MSI Mbak Profesor Arin my good sister thank you very much sudah sangat besar berkontribusi untuk kemajuan ilmu pemerintahan nanti in the seminar session kita akan lebih detail Prof. Arin good morning how are you today Prof? good morning and also Prof. Vananda and to all audience today okay thank you very much Prof. Arin I think will be continued in the seminar session and also I would like to thank you terima kasih kepada Bapak Avrijal Sintong SIP my Bupati Pak Bupati Rokan Hilir from Rio Pak Avrijal Sintong selamat pagi terima kasih selamat pagi saya menjadi Marasumber untuk asosiasi adopsi ini ini kami sangat terima kasih sekali kepada seluruh pengurus adopsi kami bisa ikut menjadi Marasumber disini begini itu Pak terima kasih terima kasih Pak Avrijal Sintong SIP atas waktu dan kesempatannya bergabung bersama kami saya kira itu Pak Bupati sekalian sambutan saya selaku umum abdipsi nanti kita akan masuk in international seminar sekali lagi saya atas nama pengurus menyampaikan terima kasih kepada semua orang yang sudah berpartisipasi baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota seluruh mahasiswa ilmu pemerintahan mohon maaf saya tutup sambutan saya terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh jayalah pemerintahan salam pemerintahan thanks to Mr. Dr. Tugu Hiwono for the speech second welcome will be confided by Dr. Titin Purwaningsi SITMSI as Association of Indonesian Government Lecturers 2022 until 2025 builder to Dr. Titin Purwaningsi SIP and MSI time and place are yours assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi good morning everybody salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ketua Umum Adipsi Bapak Dr. Tugu Hiwono M. Paul Admin serta sekenap pengurus Adipsi periode 2022 2022 2025 the honorable all the speakers of this international seminar Prof. Pandana from Grand Valley State University Prof. Tiah Mutiarin from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and Bapak Afrizal Sintong SIP Regent of Rokan Hilir Riau All the Lectures of Government Studies and Adipsi Members from all the this country and all the participant Alhamdulillah Alhamdulillahir Rabbil Alamin Puji Syukur Kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dan join pada kegiatan Adipsi pada pagi hari ini Pertama-tama atas nama Dewan Peminat Adipsi kami mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Adipsi periode 2022-2025 dengan harapan bahwa pengurus yang baru ini yang tadi sudah dikukuhkan oleh Pak Ketua bisa mengemban amanah untuk memotori untuk menakodai dosen-dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia sehingga kemudian mempunyai kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya dan juga mempunyai kontribusi yang lebih besar untuk mahasiswa untuk program studi dan juga untuk dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia Bapak-Ibu yang kami hormati kalau kita melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Adipsi pendirian Adipsi itu bertujuan untuk tiga hal yang pertama adalah meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan profesionalitas dari dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia kemudian yang kedua meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kajian ilmu pemerintahan dan yang ketiga adalah ikut serta meningkatkan peran dosen ilmu pemerintahan peran kajian-kajian ilmu pemerintahan untuk pembangunan di Indonesia yang kemudian dari tiga tujuan tadi sudah dijabarkan oleh Pak Ketua Pak Terguh tadi ada lima sektor lima kontribusi di lima sektor baik itu kontribusi bagi mahasiswa ilmu pemerintahan seluruh Indonesia kontribusi bagi dosen ilmu pemerintahan dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dosen kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang lebih baik maupun kontribusi untuk internal maupun eksternal stakeholder dengan demikian maka posisi adipsi ini mempunyai posisi yang sangat strategis untuk ilmu pemerintahan di Indonesia karena tadi salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dosen ilmu pemerintahan apalagi kemudian saat ini juga ada kebijakan MBKM dan juga perkembangan teknologi yang semakin masif yang juga menuntut peningkatan kapasitas dan profesionalitas dosen seiring dengan perkembangan teknologi yang ada perkembangan teknologi ini juga berkonsekuensi dalam metode pembelajaran teaching and learning proses dalam metodologi penelitian seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua dan kalau MBKM itu lebih menekatkan diri lebih menekatkan mahasiswa kepada dunia kerja kemudian meningkatkan kapasitas meningkatkan keterampilan mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maka pada sisi dosen itu juga dituntut untuk bisa mengimbangi tujuan tersebut seringkali dikatakan bahwa MBKM itu membuat mahasiswanya merdeka tapi dosennya itu tidak merdeka nah ini menjadi tantangan menjadi tantangan bagi kita semua dosen ilmu pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kita di sisi dosen kita dituntut untuk bisa menghasilkan outcome yang lebih jelas dalam proses dalam kegiatan tridharma pergulan tinggi Bapak Ibu yang kami hormati oleh karena itu tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ketua Pak Teguh mengenai kerjasama pergulan tinggi dengan adipsi ini menjadi wadah untuk melakukan kerjasama melakukan kolaborasi antar dosen-dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia karena dengan melakukan kerjasama bersinergi maka antar dosen ilmu pemerintahan bisa sharing pengalaman bisa sharing pengetahuan dan juga bisa sharing untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dosen ilmu pemerintahan oleh karena itu mungkin nanti pada waktu penyusunan program kerja saya kira ini perlu untuk menyusun atau membuat database dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia bagaimana tingkat pendidikannya bagaimana jabatan fungsionalnya bagaimana kompetensi kepakaran masing-masing dosen ilmu pemerintahan di Indonesia sehingga kemudian akan lebih mudah bagi adipsi untuk memetakan potensi dosen-dosen ilmu pemerintahan dan lebih mudah untuk memetakan program kerja apa yang memang relevan dan menjadi kebutuhan kita bersama dan juga saya kira pada akhir tahun seperti ini kita sebagai dosen mulai mempersiapkan proposal penelitian untuk DRPM atau mungkin untuk BRIN dan sebagainya saya kira ini juga menjadi peluang bagi adipsi mungkin pengurus adipsi bisa membuat proposal besar penelitian atau mungkin evaluasi pembelajaran yang kemudian itu bisa dilakukan dengan jejaring adipsi yang ada di seluruh Indonesia sehingga kemudian nanti hasil penelitian hasil kajian yang dilakukan oleh dosen-dosen ilmu pemerintahan itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar outcome-nya bisa misalnya policy brief untuk pemerintahan tadi untuk dalam kontribusinya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik good governance adaptive governance atau democratic governance maupun agile government sehingga kemudian kontribusinya lebih dirasakan oleh dosen ilmu pemerintahan itu sendiri oleh stakeholder baik itu stakeholder internal maupun stakeholder eksternal bapak ibu yang kami hormati saya kira saya tidak akan berpanjang lebar dalam memberikan sambutan ini dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus adipsi dan mudah-mudahan bersinergi di bawah ketua umum pak dokter teguh yono itu bisa menjadi lebih baik dan keberadaan adipsi itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh anggota dan sivitas akademika ilmu pemerintahan seluruh Indonesia terima kasih atas perhatian bapak ibu semua mohon maaf apabila ada kekurangan bila hitafiq al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh thanks to dr titin purwaningsi sdp mse for the speech we arrived at the 6th event namely the international seminar for the next master of ceremony we'll lead by Siti Maharani Nabila and Devan Pramudito to Siti Maharani Nabila and Devan Pramudito please welcome excellencies as distinguished guest participants ladies and gentlemen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace be upon you good morning before we start let me introduce myself my name is Siti Maharani Nabila from Universitas Diponegoro and my name is Bevan Pramudito from Universitas Diponegoro ladies and gentlemen we both will be the master of ceremonies for this session we are very delighted to welcome you all to the international webinar hosted by Indonesian Government Lecturer Association we will have three sections in this webinar the first is explanation material from the speakers the second is question and answer the second is summary of the seminar the honorable chairman of Adipsi or Indonesian Government Lecturer Association Dr. Dr. Randus Teguhiwono M. Polatmin the honorable general secretary of Adipsi Bapak Dermawan Purba SIP-MIP the honorable speaker Prof. Vandana Petneker-Megal from Grand Valley State University the honorable speaker Prof. Diyah Mutiarin SIP-MSI from Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta the honorable region of Rokan Hiliriau Bapak Afrizal Sintong SIP and also the honorable participants Dear participants now we will start our international webinar with entitled Government Media and Public Services host by Indonesian Government Lecturer Association or Adipsi ladies and gentlemen before we start our international webinar we will have photo session so please for all participants kindly turn on your camera dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan memulai sesi foto I'll count for you one for the slide one one two three okay for the next slide one two three for the third slide one two three okay I think this is the last slide one two three okay I think that's enough thank you ladies and gentlemen we will start our international webinar this webinar will be moderated by Dr. Dr. Andes Teguh Yuwono and Paul Admin he is the deputy dean for academic and student affairs faculty of social political sciences Universitas Diponegoro he is also acting as the chairman of Adipsi to Dr. Teguh Yuwono the screen and time is yours okay thank you very much Bivan and Nabila ladies and gentlemen okay we see you again now I'm having a job to be a moderator of our international seminar I think I will mix the language of this seminar in order to make it more effective so everybody will be able to get the point of our academic seminar today so this seminar will be divided into several session I think for session we are going to provide about 30 minutes to everybody every speakers Professor Vananda we are going to provide also 30 minutes and then Profesor Dia Mutiarin and then finally Bapak Afrizal Sintong SIP selaku bupati juga akan kita berikan waktu roughly 30 menit kira-kira 30 menit tetapi saya kira saya tidak ingin menginterrupt nanti ketika para pembicara menyampaikan gagasannya karena ini terlalu berharga untuk kita apa stop ya karena the expertise the experience from Prof. Vandana Prof. Arin and then Pak Bupati Afrizal Sintong saya kira akan banyak bermanfaat I have to say thank you juga to all the students saya kira pencapaian kita mendekati seribu participant ya hampir tadi mencapai hampir 780-an sempat di angka itu itu salah satunya adalah ini as a part of our lecture seperti kuliah special lecture kuliah khusus untuk para mahasiswa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh dosen yang sudah meminta para mahasiswanya untuk belajar tidak hanya in the campus but belajar di luar kampus seperti ini belajar di luar kebiasaan tidak hanya biasa di ruang kelas we have now already offline lecture so hari Sabtu ini saya kira kita lebih punya banyak kesempatan untuk provide the opportunities to students to have the benefit of this seminar so not only student I think we have a student also from postgraduate degrees I think happily we have many universities and perguruan tinggi now yang kita miliki sudah memiliki S2 ilmu pemerintahan ada juga S3 ilmu pemerintahan ada yang sudah mulai melakukan fungsi-fungsi dengan baik dan juga ada S3 ilmu politik atau ilmu sosial di Undip atau di UMJ juga ada dokter baru ilmu rentahan ada beberapa di Jakarta di Makassar di Menadu saya kira there are a lot of opportunities for our students to continue their studies for postgraduate level afterwards saya kira setelah nanti selesai dan ini saya kira bagian dari kerjasama our cooperation not only in undergraduate but also in postgraduate level Bapak Ibu sekalian ladies and gentlemen the topics why we are choosing the themes about governance media and public services this is one of the very important topics because what we have experience with COVID-19 this is in one side can be as a disaster because there are a lot of victims because of this COVID-19 but in other side there are also some benefit of having COVID-19 because the technology then become move forward and then the innovation in technology servicing people not directly come to the office so you stay at home and you receive the services and when we look at the practice now currently the private sector I think already moved away already moved forward compared from public sector I think you know Gojek our minister also from Gojek yeah we know Gokar as well you have to stay at home and the services will come to you and this is also cannot be avoided what happening with us I think two years ago when in 19 in 2019 and 2020 almost two and a half years we are also using technology yeah using technology in undip also there are a lot of application that use in lecturing and I do believe also in other universities maybe like in Jakarta or in Jambi or in Lampung or wherever in Indonesia so today this this is become our demanding because government are now demanded not only to serve in terms of direct serve but we need to be serve in quick response quick and legal quick and effective so then you are able to having some good services provided by the government but I think you know the government is not working alone government is watched by many actors like media like society like civil society like private actors something like so we are very happy and very appreciated because this morning we have an expert on communication studies on communication science which I think she has a lot of experience I have to introduce shortly Professor Vandana Pitnecker Magal Prof Vandana I have a lot of long historical experience I think a majority of her experience is about what you call communication media and then I think luckily I think Prof Vandana graduated from economics and political science so I think it's very close to us Prof Vandana because I think your master of art is in economics and political science and then you have master degree in economics and you also have master degree in communication in the emphasis on the era of telecommunication mass communication and you are doctor on school of media and communication so I think we have very lucky today because we have an expert on this communication government and politics and something like that I think this is interconnection between three subjects that I'm very happy to announce the expertise of Prof Vandana so in the first session everybody let welcome Prof Vandana Pekneger Magal she is now visiting professor at Department of Communication Studies of Visip Universitas Tiponegoro Prof Vananda screen and times are yours now thank you thank you thank you you so much for that for that very kind introduction thank you so I am here my name is Vandana and I am here for with a Fulbright as a Fulbright specialist at the in the communications department yes I do thank you for noting that in your introduction that I do have a very interdisciplinary approach in my in my studies in my research in my teaching so global communication which is really which takes theories from international studies international relations sociology political science I also teach journalism for several years I did teach journalism and then veered into more theoretical areas like media and society global communication and so on I also was chair of global studies department at Grand Valley State University which really takes into consideration political science and international relations again so I've had a really interdisciplinary life academic life that's what I wanted to say so thank you and today also thank you for inviting me to this forum with so many wonderful audiences professors and students and so on so I hope I can contribute something to the larger discussion here now I bring my perspective is from communications as you must know but again communications is very interdisciplinary so what I will talk about is the sort of more global or even the US perspective about how media and the government work together right in various ways and sometimes media are adversarial they have a very adversarial relationship between the two for various reasons so we'll talk a little bit about that but how they work in tandem in order to do various things so that's what my discussion is about and so I do have a request that I have to leave the sessions by around 1120 because I have another event that I have to be part of so I will be here until then and then I will quietly leave so if you have questions please do ask me before that okay so yeah thank you so I will start with share I'll share my screen first and then let's see okay are you able to see my screen yes yeah okay can you make it yeah full screen yes that's perfect to make it easier for us to see that better okay that's better perfect thank you okay okay so so I and struggle for control control of who controls the conversation in society right do the media control it or the state controls it so this is what we're going to talk about a little bit and again this is a US perspective so think about it as a case study from the United States and of course the United States is democracy so the public sphere is largely free right and so it might be different in different parts of the world where the governments are different so that's what I want to say also that media configurations in society is different depending on the nation the political configuration in the nation right so whether it's a liberal democracy whether it's an illiberal democracy whether it's an autocracy or soviet style government so there are in the global south there are many developing nations so in all of these areas the media and society relations differ it depends on who owns the media who controls the media and so on so media are in that sense categorized into libertarian type media where they're commercial media but also some bit of social responsibility media and we'll talk a little bit about that as we go through the slides yeah then there's the development media I think in Indonesia so I have heard that during historically after independence I think we took the in Indonesia Indonesia took the development approach which means media were enlisted to serving in terms of building the nation bringing unity among groups of people and so on so that's what we call the development media right then there is also alternative media in the sense in this in the theoretical term is Samit Zat which is underground media so many of the autocratic countries have underground media now now the new in some of the new media like the blogs and you know websites which are not really journalistic but they're considered news media those are also many times talked about as alternative media because mainstream media often do not cover important topics important for people and so there are these alternative media so today my focus really is on the libertarian media which is in the brand of media we have in the United States and they are a mix of commercial media which is media are for profit and also social response adhere to some kind of a code an ethical code in terms of social responsibility in terms of what is their role in the government in the society so that's what we'll sort of describe today okay so let me begin with what is the hallowed tradition of the press in the sense the ideal role of the press in democratic societies like the United States right so we have this a little bit so we have this idea that the press must be independent the press must be skeptical of the official speak in the sense when spokespeople from the government tell media something they have to be skeptical in the sense they have to fact check and also a bit irreverent in the sense they have to question everything that the government gives them right that's the kind of idea of the watchdog press the press as a watchdog that alerts the public to any kind of government wrongdoings right or information that they're not providing as opposed to providing right so the media are the ideal media in the sense the hallowed tradition of media is kind of them being a little bit skeptical city of administrative statements in the sense fact checking is the key idea here like do we do we what we are told is that correct or not right so we have the there are many ways of fact checking as some of you know who might have taken a journalism class or even generally in society we know what fact checking is about so and this particular role about media being watchdog was consolidated predominantly after in the 70s in the United States is considered the golden period of media after the Watergate scandal at least so around that time journalists after that you know I don't know if you've heard of things like the Pentagon papers which really ultimately stopped the Vietnam War and also so the government is you know media are skeptical about the government bringing in propaganda lies or cover-ups about policy in terms of what their policies are so media became a little bit suspicious about that right so the press assumed that all the policies were somehow had problems and we have to they started looking at what the problems would be what should the public know so what we call following the public interest not the private interest not interest of certain groups of people but the public interest in the sense the common good right so that was the overall idea of the hallowed tradition of the press that's considered to be really more idealist journalism okay so then we have let's look at some of the goals in the media and society relationship what are the two kinds of goals so goals of the administration that is the state versus media goals what do media want to do and what the administration wants to do right so the administration considers media as a conduit for the administration to pass on information to the public media you know the idea of media is their mediums right mediums to pass on information right to the public that's what the government looks at it as the media they should be used to pass on all of the information they want to convey about various policies about what about foreign policy about national policy about local policy to the public that was one of the goals of the administration and the administration personnel strive to influence the information find situations and project images in their way in their own way to further that objective they project a flattering angle of their story like we are doing this we are doing that for the public and this is going to be good for the public good for the nation good for America and so on right so that's the objective of administration they want to control the conversation not control the media per se right they can't in a democracy they can't but they want to control the certain kind of way think of their policies in the good light so it's a little bit of a PR on the public relations on the part of the government so media on the other hand want to monitor and appraise and evaluate whatever the government the government's performance right so the government's policy how particular government actors like the president or the vice president or some of the congressmen how do they perform in their public duties so that is really what they want to do is that's the media goal right and so media also feel bound by their commercial imperative to attract large audiences so that's another thing now remember in countries libertarian media in countries with democracies media are also commercial entities in the sense they are for profit right they're not a charity organization they're not most of them some of there are some non-profit media organizations but most of them are for profit so they also want to provide stories that gather large audiences because audiences means they get more advertising more audiences the better advertising value they get out of their ads because that's what their income is so they are also bound to the stockholder of their company as much as the public so there is that balance they have to strike as to what they can do in order to provide good stories and yet pander to the public so that the public will read their stories right so sometimes that wears into sensationalism and so on okay so we looked at the two different goals like what are the administrative goals and what are the media goals right okay in general this is again the theory of media and society in terms of their contribution in society media are an information platform media inform the government in what way are the information platforms well media inform the government about current affairs including development in other parts of the government so the recent example is you know about the COVID 19 right what how many deaths were there and you know what kinds of fatalities were there what is the state of the PPEs which is like the masks and you know there was a time in America when there was a huge shortage of these equipment protected protective equipment for medical workers right so it's up to the media it's up to the government to control that conversation the government want to project that everything is okay it's not too bad and yet there is a responsibility to also convey the real facts to the public what kinds of fatalities are there what kinds of what is the development in terms of vaccines and so on so we saw some of that in the last couple of years so government action or policy often follows after they have to sort of make promises to the public then the public opinion right media keep the executive branch officials attuned to the public's major concerns so this is probably one of the is to is to create that public opinion about important public affairs areas what is important for the public to know how do they create public opinion so we have this idea of agenda setting the media sets the agenda for what's the most important thing for the nation today that we have to worry about what is the second most important and so on so we call this in communication we call it agenda setting in the media right how media set agendas and how opinion pieces are published in major newspapers and so on so media reports on stories on particular issues shape the public opinion about those issues right so we know that then media are a message platform for executive branch just like media are also public opinion formation they are a platform for public officials because through media political elites like the president like or the candidates right they have they provide a direct message to the public they can especially particularly today with social media like Twitter um politicians or even um speak they can directly connect with the public about their thoughts right um also media are create a political stage media allow the president and executive to remain in full view of the political state without media we wouldn't know what's happening what's going on in the government circles right they provide um or people might just forget who is our what the leadership is doing so media provide the platform a political stage for all of these so of course these are these are kind of known things but I needed to organize them in for us to think about it in a concerted fashion right okay so then we have um what is the media impact media coverage and and it is often said that media are the lifeblood of politics right just like media are the lifeblood of a democracy as well so um so media images define people and situations for nearly all participants in the political process not just public not just the public knows what's going on uh through media but even the political figures um the state actors know what's going on in the nation um because of media now here's a example so do i don't know if you remember or everybody knows about how there was an attack on the on capitol hill um during right after um the elections that is january 6th right there was the public just came to and and you know basically there was it was considered to be a huge threat to to democracy so um some of the senators had to because there were just waves of people coming in into the building um people had to actually hide the i mean people in the sense the senators and congressmen had to hide inside the building and guess what they were how they knew what was going on outside through media because they were watching what was going on on their cell phones and on the television in the building and so on right because otherwise they wouldn't know so media provide this kind of full all the images for both the public as well as the political front right the political actors the audio visual media that is television is sort of the major forum excuse me for you know the political elites they say in America they say that television the president has to be on the television all the time right because in the US places like US we have several levels of media we have the national media we have the state media in the sense that caters to the paper that caters to the entire state or the entire nation like the New York Times or very local media there are lots of local media so local television local radio and local newspapers they really cater to the local audiences so what happens is the national news is the national story is really the president on television right and then media often raise issues that the president and other publics would prefer to keep out of the limelight sometimes media and this is where the slightly what you call media scrutinize everything so things like budget deficits scrumbling highways and roads so media bring those issues to the forefront so that hopefully state actors would consider redressing some of those issues right consider dealing with some of those issues and media coverage can increase public support for president policies on the other hand adverse publicity can be damaging for the president programs and policies so do read international news I'm sure you do you have probably seen during president trump's era immigration policies became very strict and there was lots of children and women who came from South America to seek asylum they were not given asylum and their children were put in very bad situations many people call them cages at the border so that affected President Trump's immigration policies at that time so media can provide that limelight scrutiny as to what is good and what is not good okay and then let's see we have let's talk a little bit about the rocky relationship with the state and media right so the presidents have had kind of rocky relationships in the sense they're not always smooth so communication has is like a strategy every every government has a communication strategy right so what they do is they either cultivate reporters right they win favors with reporters not it's not bribery as such it's basically they provide privileges like okay you can come with the president on what you call what is is it called flight one or something like that so they bring reporters on the plane and the president gets to talk to them so reporters feel privileged and then they are of course they are more sympathetic to what president is saying as opposed to being adversarial right the second way the communication strategies of the state works is how they shape the news flows managing news releases I don't know if you know this but public press releases from the government and from companies is 75% of where the news comes from so corporations do that and state organizations do that they send information to the press reporters so that the reporters know what's happening but they already have a kind of certain view about this right so managing news releases in a steady flow or barrage of news to distract from sensitive developments so some of the sensitive things are happening and then suddenly the president decides to maybe fly outside the country and then the focus shifts to foreign policy as opposed to what's happening at home so they have these kind of strategies are talked about in the political circles quite a bit so this is a more sort of the echo chamber effect of the internet where negative news can rebound over and over again they call it the CNN effect also so people are seeing some negative news again and again and again on the screen and then it becomes consolidated in people's mind so the reader's psychology gets consolidated with certain kinds of news right also there is a very concerted effort on the part of the administration to orchestrate coverage of the news so I think this is already talked about quite a bit how the US went to war with Iraq on this rationale of that the fact that on the rationale that Iraq has weapons of mass destruction and turns out that was not actually based on facts because there was many many evidences where there was really no weapons of mass destruction but there were other rationalists for going to the war but the weapons of mass destruction was a popular one and so President George Bush's media strategy was to harp on that one issue right so these are some of the communication strategies that governments use in order to control the conversation control the content in the media to their favor right I hope everybody is with me so far is this making sense to you hopefully this is still in your purview of what you again as I said I'm taking this from the communication perspective okay so more communication strategies what are the other communication strategies right so media platforms such as Twitter Facebook allow presidents to directly connect as I said with the public President Trump used Twitter like you wouldn't believe right there would be Twitter posts at three in the morning responding to something or talking about something and people were there were millions of followers of that similarly other media act other state actors also use these social media platforms the other ones are press releases news conferences information leaks sometimes as a strategy they provide information and say it's leaked because they want the public to know this and so on without being overt about it but news conferences are a very effective way to control the conversation in the media so news folks are given certain messages of course the media have a chance to ask questions clarify or even question some of the policies but indeed the conversation then is controlled by the state actors who provide this or who are sort of doing these news conferences right then there is the one thing I will allude to which is the soft power state also has used media as a soft power tool in their foreign policy so I don't know if you remember this or if you know about this radio station or afterwards television station called Voice of America now Voice of America during the Cold War era Voice of America was predominantly directed at the publics outside of the United States right remember these are pre internet days there was no internet there was no information coming from the other side which is behind the iron curtain so to speak right but the US government and the British government many of the western countries western democracies excuse me wanted to reach to the publics of people in the communist area so there was this voice of America it had music from the US it had messages from the US and so on so there is that media state has state actors have also used media in that fashion and then finally I'll say I'll talk about you know particular state actors there is there is this discussion about how certain precedents some precedents have used media very well and others have not used them so well they were not so media savvy they didn't have this kind of image about them that was effective in the media so in fact there is a beautiful film made by I think the Poynter Institute I forget who are the makers but there's a journalist association that made this film it's called television and the presidency and it takes a sweeping view but also talks about how particular presidents use media effectively and some were not so effective so for instance Kennedy President Kennedy and Reagan and Clinton were considered very successful on television because they knew the medium they really understood the medium and its power and they used their own image also to convey a very presidential image but also to convey policies in a very succinct manner so President Kennedy's news conferences are really famous and they are kind of a piece of study for communication students and Reagan of course he was a movie star before he became president President Donald Reagan and so he used television very effectively because he knew where the camera angle was he knew how to manage that camera and when he spoke he spoke with emotion very personably and so on so that was one of the things about him and so was Clinton Clinton was also very personable he could talk about very complex issues in a very successful way on television right and they say they say that Carter Nixon Ford Bush senior these were very effective precedents they could talk to their public in very effective manner but not on television in the sense that they were not very good at effectively using media right and those days the media were not so prolific they were not all kinds of different media that we have today there was mainly television and radio but that's how so they were considered to be not very effective because they didn't know how to use the media very well like Kennedy Reagan and Clinton and so on so that's kind of a fun fact about what people think about American precedents and their use of media and more recently they say that President Obama shaped the media environment very well too he was very cool very comfortable in front of the cameras and he could speak extreme poor about so many issues and people liked him and so that's how he used his image on television platforms and President Trump is said to have manipulated this new media which is particularly Twitter to his advantage right to get a following on Twitter and so on so historically every starting actually from President Roosevelt who started this thing called fireside chat which is he would sit in the evening in his living room beside the fireplace it's a warm atmosphere he would talk on the radio and talk directly to the public and convey policies to them whereas and similarly various presidents over the years have used media effectively in their own way the kind of media that were there in their era but they have used either effectively or not so effectively so that's the kind of idea about media press media and political presidential or political actors and also overall sort of idea of what the relationship of the state and media is so hopefully you you have some takeaways from this and this has been useful and so thank you for again for this opportunity and yeah okay thank you very much Prof Vandana I think this is very important insight and the rules of media and governments and I think I take some important note related to the importance of media and the importance of politics and how the media also very depending on the political configuration something like that I think this is the point that very important for us and also the rule of media as social control as a method of whether media should be when you said halloween tradition that media should defend for public interest rather than other interest I think something I find I found this very important points ladies and gentlemen because Prof Vandana has something at the program on 1120 so I would like to maybe provide for 10 or maximum of 15 minutes if anybody want to ask orally I think I find two or three questions in the meeting chat but firstly let me provide an opportunity for everybody if you want to ask directly to Prof Vandana and now is the opportunity please raise your hand and I would like to provide you time to contact and ask Prof Vandana okay the first person that I see raise your hand is M Fatri okay M Fatri can you yes I provide opportunity to us directly to Prof Ananda it's time yours now Mas Fatri silahkan your voice is not coming out yet can you turn yeah make it on your voice okay okay thank you Mr moderator I would like to introduce myself I am Muhammad Padli I'm from Mukomuko Provinsi Bengkulu I'm as chief district of small city in Mukomuko also in developed province or kabupaten we have many problem with media also right now is too much online media when we make some policy to develop we also the media is push also community that make some treat for us to make the direct or to push the development sector how we protect the media to above also they cannot make negative information from government itself I think the strategy Prof Vandana can talk to us especially combining strategy or strategy with humanism humanism itself I think it's my experience in the field as a practice or public policy itself thank you yeah okay Prof can you respond directly to Mr Fatal equation it's actually about how the government should deal with the media if the media provide some negative or not good respond to the government what do you think on it okay so so the idea is I'm in a democracy right the idea is to have a what we call theoretically a marketplace of ideas in the sense there are all kinds of nobody can say you can't talk in the public sphere everybody who can who has something to say should be able to say right so now there are blogs and there are there websites and so okay so how do we control disinformation and misinformation so the idea original idea of the responsibility is on the reader right the reader is really the rational human being in the sense you are a rational person which means you should understand what is evidence based argument and what is not right you shouldn't but that has fallen on the wayside because people realize that most people we have realized that many people cannot discern fact based information and disinformation or misinformation over time now that's this sort of idea so what should we do there is no clear solution given up there you know that oh this is a solution if we had the solution then we would be multimillionaires we would tell the government what to do but we can't without suppressing people's freedom of speech we can't do that right so this is so it's a it's a we are in a conundrum because there are so many media available for people to say things that and I'm talking about not the traditional media which is journalistic where journalism people with some journalistic training wrote the report now we have people with no journalistic background speaking in the public sphere right and they can talk about other things but they can not say this is news they can't say that but who is going to prevent them from saying that right so this is a conundrum we have in all democracies and this is the problem I hope I mean there's no solution so far but that's an issue we have to deal with okay thank you that's very wonderful answer I think I think enough I provide because I provide two more or equation if any and then after that I will move to the second session because Prof Vandana I think have another program so the second person I would provide for Pak German okay come on Pak German directly asked to Prof Vandana and finally I will read from meeting chat for the question to Prof Vandana come on Pak German your voice is not on yet Pak German can you turn on your voice okay thank you good morning me Prof Vandana good morning okay and thank you Mr Tugu I listen to you on the YouTube channel Felix Belong yes you talk a lot about the media especially in the role in government I have any question for you and do you think about the media ability in the process of change in the world or change in government and the second question maybe you have statement different role media in Indonesia and in the US maybe that thank you Prof Pandana okay so so if you look at the role of media it's not to change the world but it is to change something that's to bring to people's attention something that's not working right so that's so as a journalist or as a newspaper or as a television station we are not out to change the world right what we are out to do is to screw what is doing or also comment on cultural issues in our society so basically our job is to look at illuminate on wrongdoings on problems but also on something that is working in our society that's that's basically our role right and I forget what was the second part of the question the second question will be the different role of media in the US and Indonesia because yeah this is the point maybe you can say something then on the rules of media the role media is different in America and in the US in Indonesia thank you correct so what I know about Indonesian media historically has been during Sukarno's time during Suharto's time I think it was a democracy that was still evolving right evolving democracies where and this was happening in many of the developing nations where the government used the media as a public resource in order to for this idea of nation building to keep the communities together to not to have some harmony among the communities and so that was the idea of that time so they controlled the media quite a bit and the media were also many of them were state owned media right this was the same case in India also the broadcasting and radio stations majority of them were state owned they were not commercial media now in the United States that's not the case United States media are commercial from day one right so and also they have this idea of social responsibility they don't see the media as a spokesman for government policies or government things so it's a different role although I know for now I know that places like Indonesia and the Philippines people are I mean journalists are coming together in order to demand more freedom of press freedom for that matter whereas press freedom is a given in places like America it's in the constitution freedom of the press is part of the constitution you cannot mess with that right so because unless there's an autocratic government that comes through in the United States which I don't think is likely but in Indonesia I don't know if it's in the constitution that a certain kind of freedom of press is given or there is a whole lot given but not but people you but state actors have used it differently but the idea of developmental media was very much there in here as to how we use media for development purposes of the country as opposed to just freedom of press right okay yeah okay thank you I think we have run out of time but the third question I will take from the meeting chat I think as we can see in the meeting chat I think from Pak Fadri already and then the second question will be from Vsip Unfo my question is the algorithm in the smartphone provide specific information about the user's psychological condition in consuming information if so then the platform owner can easily suggest message directly to different individual with perspective and reporting style that suit the user psychological condition the question will be how do you feel about the future of democracy if this kind of condition take place and then the last one I think for Prof Vandana the media as I know this is from Marcelo Hayama Putra the media as I know it is one of the pillars of democracy but in our internet age now it has become sort of a double age short the rise of conspirational media like the one with Alex Jones and other social media sites such as the Focan which push the cannons to the mainstream especially during the capital occupation which is an insult of the face of democracy in the US the question will be what is your opinion about this this is the two things that you can learn from the you can take can you respond to these two questions yes certainly and these are very good questions these are in fact the big questions of our time right the first the one is about this idea of kind of messages that are created or media content that's created by algorithms one of the effects of that is people it's media are becoming fragmented in the sense previously there was something called a national media like national public sphere where everybody knows what is going on today people are just watching or listening or reading only what they want to do so you know a particular media personnel they want to follow that's it they don't read the entire version of reality that people get because it's all distorted and so algorithms create the it's like you know what you call a very personalized content right based on your preferences and it's okay for you to read those but you are not understanding what is going on in the public sphere what actually is happening at the national level so that is a problem right that's certainly and the other thing is data mining by these platform companies they mine your data and then they sell it to various organizations which is a huge concern for privacy and in the US there is this major concern as to what's happening with people's privacy privacy in the sense what you prefer what you like to read what you like to buy all of those things right so that's one I think many of the lawmakers are struggling with that too with this problem as to how to control this kind of algorithm driven content that's one idea the other idea of the pillar of democracy of course that is the fourth estate as we call it and when this pillar is shaky we have a very shaky democracy and this is something that there's this large public discussion going on even among politicians even President Biden talks about it like what's going to happen to our democracy what's going to happen in the future well I think it's up to in the US as you know there's a huge division between people who are really on the left and really on the life so polarization of society has happened especially particularly given the kind of media messages people are reading so some people read Fox News which is a right wing you know they cater to certain kinds of issues only and then they don't read any other news and similarly the same accusation is about the other side calls it liberal media people are just you know watching liberal media which has its own problems and so on so there is a deep polarization in society which again is not good for democracy and so we are seeing just like in other parts of the world like in Hungary and recently in Sweden also a more right wing de was is elected we are seeing those kinds of things happening what what happens with the media it sort of you know percolates in the larger society because again as you say media are the pillar of democracy and if that pillar becomes shaky then there is a problem so but it's a very good comment that you made okay thank you very much for Frananda it's very great I think I'm very happy with this kind of your presentation and also response and I do believe everybody take advantage and benefit from your presentation one again on behalf of the association of the lecturers and also the students who already joining to this seminar I'd like to say thank you and we do hope we can meet again in another forum and I think because you have another program I think you may leave if you willing to so one again thank you thank thank you thank you thank you you thank you ladies and gentlemen I have to say sorry because Prof Vananda have another program so she cannot with us until the end of the seminar but I think our next two speakers is not also not so if you compare with Prof Vananda I think they will provide more interesting and something that very good to study so Prof Vananda already took at this position from academic perspective and then we then go to the practical one so we will have Prof Arin and Pak Bupati Prof Arin I do ask for your apology Pak Bupati asked to win the second because he wants to to say in the is it okay for Bu Arin ya Pak Bupati will win the second one for about 30 minutes and then we are in the discussion session this is just like no problem thank you Prof Arin for your very kind Pak Bupati akan menyampaikan salah satu the most interesting would you call it development now adalah tantangan-tantangan teori-teori yang tadi kita bicarakan tentang peran media peran 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 non-government actor kemudian peran teknologi tantangan-tantangan di dalam mengelola pelayanan publik di era digital di era setelah coffee nah saya kira Pak Bupati saya persilakan sekitar 30 menit sekitar itu naik sekitar itu roughly sekitar itu nanti kita dengarkan and often that nanti Prof Arin akan respon dalam perspektif akademik saya bacakan sedikit CV dari Pak Bupati Pak Afrizal Sintong beliau adalah Bupati Rokan Hilir 2021-2024 beliau merupakan Bupati yang diusung oleh Nasdem PKB dan Partai Berkarya beliau sebelumnya adalah seorang politisi pernah menjadi anggota DPR di Kabupaten Rokan Hilir sehingga saya kira beliau memiliki cukup pengalaman untuk menjadi pimpinan atau pemimpin daerah di Kabupaten Rokan Hilir beliau S1 ilmu pemerintahan dan sekarang sedang menempuh S2 ilmu pemerintahan di UIL saya persilakan Pak Bupati Bapak Ibu kita beri tempat tangan untuk Pak Bupati Bupati Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sihat untuk kita semua pertama sekali ucap terima kasih kami kepada forum atau organisasi adopsi asosiasi dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia baik disitu tentunya yang kami banggakan seluruh para marasumber ini dan Profesor Padana Penangkar Megal juga Profesor Tiah Mutyarin juga Dr. Teguh Yusono sebagai Ketua Umum ya sebagai Ketua Umum dari asosiasi dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia dan juga Dr. Mohon Purba SIP MIP pertama sekali tentunya kami mengucapkan selamat atas pengukuhan dan juga seminar internasional dan pengukuhan pengurus asosiasi dosen ilmu pemerintahan di seluruh Indonesia masa baktinya 2022-2025 pertama pertama sekali bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa'ala pada siang hari ini tentunya ini menjadi pengalaman kita bersama dalam seminar ini ini baru pertama sekalinya asosiasi ini terbentuk asosiasi dosen ilmu pemerintahan seluruh Indonesia ini ini juga tentunya harapan kita bisa berkampang untuk rakyat Indonesia tentunya selamat salam terbentuk kesampaikan pertentukan alam Nabi Besar Muhammad s.a.w. dengan ucapan Allah Masulia ala sa'idina Muhammad wa'ala alih Muhammad bapak ibu yang kami hormati para narasumber juga para pengurus adopsi ini pertama kami perkenalkan diri nama Prisar Sintong Bupati Kabupaten Rukat Hilir Provinsi Riau juga kami sebenarnya baru berdialan satu tahun lebih kurang lebih disikit jadi disini pertama sekali kami akan menyampaikan nanti dinamika pemerintahan di Kabupaten Rukat Hilir kami sampaikan kepada bapak ibu semua bahwa Kabupaten Rukat Hilir ini adalah mempunyai 18 kejamatan dan 179 desa jadi kami akan sampaikan potensi Kabupaten Rukat Hilir kepada seluruh yang adik kepada meeting ini pertama untuk kami sampaikan tentang pertanian hampir 50% hampir 50% perekonomian bersumber dari sektor pertanian produksi pertanian mencapai 71.722 ton itu padi jagung kedelai dan talas inilah daerah kami potensinya daerah Kabupaten Rukat Hilir adalah daerah pesisir pesisir laut juga berbatasan mungkin dengan negara-negara petangga dengan selat melaka potensi berikanannya juga berkong sampaikan karena daerah kami ini adalah daerah pesisir sebagian besar berhasil dari perikanan laut berupa juga tambak keramba dan susulan dengan kolam dengan total produksi hampir 1561,9 ton jadi besarnya perikanan waktu itu dan juga Kabupaten Rukat Hilir bagian siapa api ini terkenal dengan penghasil ikan nomor 2 di dunia ini luar biasa tapi selama ini kurun waktu mungkin juga potensi ini potensi ini mulai berkurang jadi kami sebenarnya di pemerintah ini kami lebih bangga daerah kami berhasil dari sumber daya manusia artinya bukan dari sumber daya alam sumber daya alam ini juga akan makin menurun terus nanti penghasilannya juga di daerah kami ini juga perkebunan kelapa sawit ini perkebunan kelapa sawit ini sangat luar biasa sangat luar biasa karena ada di Kabupaten Rokanilir ini 34 autobrik kelapa sawit pengolah kelapa sawit jadi produksinya tercatat 710.898 ton CBO yang berasal dari Kabupaten Rokanilir juga disini juga penghasil karet penghasil karet hampir 67.590 ton karet kering jadi ini luar biasa penghasilan artinya sumber daya alam yang ada di tempat kami ini ini sangat luar biasa juga masyarakat kami banyak peternakan peternakan juga penghasil sapi sapinya sapi Bali 11.746 ekor yang ada di Kabupaten Rokanilir ini tentang pariwisata ini juga kami sampaikan daerah kami ini ini ada pulau terluar namanya pulau terluar pulau jemur dan pulau dan pulau yang ada di tempat kami ini jadi potensi pariwisata ini sangat luar biasa ini juga artinya hampir juga sama-sama Lombok ya hampir juga mungkin juga hampir sama-sama Bali tapi karena kurang sentuhan karena mungkin keterbatasan anggaran sehingga potensi pariwisata kami ini kurang diminggapi oleh masyarakat rakyat Indonesia tapi mungkin insya Allah kerupanya kami akan meningkatkan potensi potensi pariwisata ini yang ada di daerah kami ini tentunya Kabupaten Rokan Hili yang juga kami sampaikan biaya kami ini kebetulan kehutanan jadi kalau sehutan ini sudah menjadi masalah dimana-mana karena daerah kami ini berjabat seluas 923,182 hektare 923,182 hektare itu masuk dalam kawasan hutan dan ini menjadi masalah besar jadi masalah besar sehingga masyarakat asli tempatan dan turun-menurun ya ditempati masalah kawasan hutan ini ini terjadi karena ada menuduki kawasan hutan ini ada hutan produksi yang bisa dikonversi ada hutan produksi terbatas dan ada hutan produksi jadi ada kendala di sini kami juga berupaya karena banyak masyarakat kami menempati kawasan hutan ini dalam karena tadi ada pertanian perkebunan jadi di Kabupaten Rokan Hilir ini kawasan hutan ini kami sudah coba juga menyuruh di Kementerian Lingkungan Hidup dan Keputanan untuk melubah fungsi kawasan hutan ini karena kawasan hutan ini sangat luas karena juga masyarakat tidak jelas karena hak kepemilikan lahan atau tanah tersebut karena itu masuk kawasan hutan jadi inilah upaya pemerintah bagaimana masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini artinya mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai hak atas penguasaan tanah ini ini yang kami upayakan sekarang ini untuk membantu masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir ini juga terkenal penghasil minyak minyak terbesar di seluruh Indonesia artinya mulai dari perusahaan PT Caltech PT Caltech itu dari tahun 1946 sudah masuk atau sebelum mereka juga sudah masuk itu di jaman kolonial beranda sudah masuk untuk menampang minyak di daerah Kabupaten Rokan Hilir ini lalu kami sampaikan ada 3 perusahaan besar 2 perusahaan besar yang telah masuk di Kabupaten Rokan Hilir ini waktu itu ada PT Caltech Krasifik Indonesia juga ada PT Cepron sekarang sudah diambil alih oleh Pertamina Hulu Rokan jadi waktu di tahun 1080an itu penghasil minyaknya sampai 1 juta barel perharinya potensi alam ini atau sumber daya alam ini ini makin berkurang makanya tadi saya sampaikan saya lebih bangga daerah saya ini maju dari sumber daya manusianya bukan artinya dari sumber daya alam karena sumber daya alam ini makin berkurang penghasilnya sekarang ini tinggal 26 ribu 260 ribu barel perharinya jadi kabupaten Rokan Hilir ini termasuk penghasil minyak terbesar di seluruh Indonesia jadi sekarang dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan namanya jadi ini juga perlu kami sampaikan kepada kita yang hadir pada siang hari ini yang mengikuti Zoom Meeting ini strategi dalam memimpin kabupaten Rokan Hilir ini dan perlu kami sampaikan kepada kita semua kami mewujudkan akses karena daerah pesisif ini karena daerah pesisif ya jadi untuk akses aksesabilitas dan konektitas infrastruktur ini kurang memadai jadi kurang memadai daerah ini daerah pesisif untuk membangun infrastruktur memang mungkin memakan biaya yang sangat besar karena sulitnya material untuk pengangkutan juga untuk sampai untuk membuat suatu infrastruktur untuk antarulah Alhamdulillah selama pemerintahan kami kedepannya bagaimana pemerataan pembangunan di kabupaten Rokan Hilir ini kami gesa terus kami kejar ya daerah-daerah yang terisolir masih ada di daerah-daerah kami ini di daerah di pedesaan juga ada ada beberapa desa sampai saat ini masih belum bisa dijangkau dengan jalan darat kebanyakan kita masih menggunakan transport jalan laut atau transport di air jadi menyiapkan sumber daya manusia juga kami disitu yang unggul berbudaya dan berdaya saing dengan berbasis nilai-nilai religi jadi ada pelatihan-pelatihan untuk bagaimana sumber daya manusia di masyarakat kami ini kami mencoba bekerjasama juga ada beberapa kami kirim masyarakat kami untuk mengadakan training dan pelatihan itu di daerah sebu karena daerah kami ini penghasil minyak ya penghasil minyak terbesar tentunya perlu sumber daya manusianya yang handal untuk mengelola ini cuma perlu disampaikan kepada kita semua bahwa selama ini masyarakat Kabupaten Rokan bergantung juga sumber daya alamnya ini sehingga masyarakat yang daerah pesisir termasuk daerah pesisir sungai Rokan dan juga termasuk pesisir laut ini juga banyak yang agak kesulitan artinya untuk memutuhi untuk kehidupan untuk kehidupannya juga karena tergantung selama ini dengan sumber daya alamnya waktu itu bagian siap-siap ini penghasil ikan terbesar nomor dua di dunia juga penghasil minyak juga hasil-hasil pertaniannya jadi ini perlu tentunya pengolahan ini perlu dengan sumber daya manusia yang handal untuk meningkatkan mutu dan layanan dasar yang berkulitas kepada masyarakat Kabupaten Rokan Ilip jadi kami siapkan pelatihan-pelatihan sehingga juga untuk pelatihan pengolahan kelapa sawit juga pelatihan pengoboran minyak pengoboran minyak juga operator operator untuk menyalankan ekonomi di daerah kami ini dan perusahaan-perusahaan sebenarnya yang masuk selama ini perusahaan-perusahaan yang masuk perusahaan yang berkelas internasional jadi untuk meningkatkan sumber daya manusianya tentu ini harus kami kirim masyarakat kami untuk banyak mengadakan pelati-pelatihan di daerah-daerah yang berkompeten seperti di Cepu karena daerah tersebut itu yang banyak yang menguasai tentang minyak dan gas ini jadi meningkat pengutu dan layanan dasar ini yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Ilip memajukan yang tadinya sektor ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal daerah jadi baik kelautan perikanan pariwisata dan ekonomi kreatif rencana berkelanjutan jadi UMKM-UMKM yang ada di tempat kami ini termasuk juga untuk perikanan dan pariwisata tentunya perlu sumber daya manusia yang betul-betul bisa ditampilkan jadi kami berkata Rokan Ilip tidak sumber daya manusianya untuk mengelola yang ada sumber daya alam yang ada Alhamdulillah kami artinya ini sebenarnya besarnya dari dana bagi hasil di dana bagi hasil minyak sementara pendapatan daerah kami asli pendapatan daerah itu hanya sekitar 140 miliarnya per tahun jadi untuk itu tentunya perlu sumber daya manusia yang andal untuk mengelola bagaimana ini bisa meningkatkan artinya BAT di daerah Kabupaten Rokan Hilir ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik jadi selama ini kami mencoba bagaimana tata kelola pemerintahan yang selama ini bagaimana kedepannya yang lebih baik yang efektif efesien berbasis teknologi serta mengupayakan oleh honor menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja B3K jadi Kabupaten Rokan Hilir kemarin juga menerima tenaga honor sampai 18 ribu tenaga honor untuk bekerja di pemerintahan ini jadi kemarin juga itu ada dirumahkan ini juga menjadi masalah menjadi masalah karena dirumahkan dan karyawan-karyawan ini atau tenaga tenaga pegawai honor ini susah sekarang untuk bekerja dan untuk itu tentunya bagaimana kami sebagai sebagai pemerintahan untuk mengupayakan denaga pegawai-pegawai honor ini menjadi pegawai pemerintah atau perjanjian kerja B3K Alhamdulillah pada 2022 ini kami telah melantik sekitar 100 900 982 orang menjadi pegawai pemerintah dan kami juga mengusulkan lagi ada penambahan untuk tenaga-tenaga medis kami tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga kantor dan juga pendidikan ini yang harus kami kejar lagi supaya artinya tenaga-tenaga honor yang telah dirumahkan kemarin juga juga mempunyai kesempatan untuk menjadi pegawai B3K jadi kedepannya kami berubah supaya artinya ini bisa diterima oleh mungkin keman-pen itu kami siap mengusulkan kembali untuk pegawai B3K ini bentuk sistem pelayanan masyarakat bentuk sistem pelayanan masyarakat yang kami upayakan sekarang ini supaya bersetua dengan masyarakat ini perlu kami sampaikan ada beberapa di di kopi yang kami rencanakan ini berisikan informasi tentang data jadi kami sekarang ini berusaha membuat aplikasi baik itu tentang COVID-19 saya juga sangat berterima kasih inovasi 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 yang kita temukan ini COVID-19 saya juga selalu waktu itu karena Zoom meeting ini sangat membantu kemarin kita mungkin dapat harus hadir ini sekarang dengan adanya inovasi penemuan Zoom meeting ini kita mudah untuk bertukar pikiran juga dan juga melakukan seminar ini sangat luar biasa inovasi artinya Zoom ini jadi informasi yang tentang data COVID-19 selama pandemi untuk memperguna masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penyebaran COVID-19 jadi media center juga kami siapkan media center berupa watchword portal berita seputar informasi terkait kegiatan pemerintah Kabupaten Rokanilip ini juga kami sebarkan ke media juga beberapa media juga artinya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Rokanilip untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan pemerintah di Kabupaten Rokanilip ini jadi ada layanan pengadaan pelaku usaha untuk mengikuti tender untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Rokanilip ini jadi selama ini artinya untuk pengadaan melalui LBC kami tentunya ini bisa diikuti oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia ini jadi melalui pelayanan LBC ini Alhamdulillah ini juga sangat membantu artinya juga bisa bersaing dalam pengadaan pengadaan barang kiasa di Kabupaten Rokanilip ini jadi juga ada kinerja jadi kami membuat aplikasi juga kinerja merupakan web untuk mengukur dan memantau kinerja secara prioritas di Kabupaten Rokanilip ini juga ada kami untuk dapat hadir tambah tangan elektronik untuk meningkatkan kinerja pegawai-pegawai di daerah Kabupaten Rokanilip ini jadi semuanya menggunai aplikasi ini memudah pemerintahan untuk memantau seluruh pegawai kita bagaimana baik tingkat kehadirannya maupun operasinya hasil kerjanya inilah yang kami ciptakan selama pemerintahan kami ini ke depannya jadi supaya ASN ini mampu bisa bekerja dengan baik bisa bekerja secara profesional menggunakan ini kami memantau melalui aplikasi ini kami memantau pegawai-pegawai kami yang ada di Kabupaten Rokanilip ini juga kami ada EBBHTB merupakan website yang memberikan kemudahan terhadap layanan wajib pajak jadi pajak ini juga kami kisah karena juga ada beberapa pajak yang harus kami umur termasuk pajak salam burung wala jadi Kabupaten Rokanilip ini juga termasuk menghasil menghasil sarang burung burung wala terbesar di Indonesia karena banyak pemang-memang pemantau wala yang ada di tempat kami ini jadi di samping tadi juga ada pertanian pergubungan minyak dan gas ya juga ada sarang burung wala ini luar biasa juga besarnya dan kami akan meningkatkan pajak ini melalui EBBHTB ini jadi memantau melalui aplikasi juga mempermudah seluruh masyarakat Kabupaten Rokanilip pengusaha-pengusaha Kabupaten Rokanilip untuk membayar pajak jadi untuk menambah sumber pendapatan jadi bagaimana daerah itu bisa maju tentu juga anggaran harus tersedia bagaimana anggaran ini juga akan ditingkatkan dari tahun anggaran Kabupaten Rokanilip ini menurun karena penghasil minyak tadi karena DBH tadi selama ini juga tergantung kepada dana bagi hasil sekarang kami coba usaha mencari dana-dana lain juga melalui EBBHTB ini jadi meningkatkan pajak yang lain untuk mencari sumber pendapatan untuk ABBD Kabupaten Rokanilip ini jadi dulunya ABBD Kabupaten Rokanilip amper 3 triliun per tahunnya sekarang jadi turun pendapatan hanya sekitar 2,1 triliun per tahunnya ini menurun artinya menurun karena selama ini kita berpatok kena dengan dana bagi hasil dana bagi hasil yang kami dapatkan itu adalah dari minyak dan gas yang ada di Kabupaten Rokanilip ini ini yang kami biasa kami genjet seluruh pegawai bekerja semaksimal mungkin bagaimana menarik pajak untuk pembangunan di Kabupaten Rokanilip ini juga ada simartik diberi oleh diskon info untuk proses pelayanan kerjasama pemerintah daerah bersama media jadi fungsi media ini juga sangat besar fungsi media sangat besar artinya juga bisa mempromosi daerah kami daerah pariwisata daerah lainnya penghasil-penghasil yang dapat kami mempahankan untuk menjadi pendapatan di daerah kami ini ini yang kami usahakan selama di pemerintahan kami ini bagaimana tentunya seluruh potensi ini diangkat di publikasi melalui media-media yang bekerjasama dengan pemerintahan juga ada IPB namanya merupakan resahat yang dikelola wakendak ini wakendak mengelola resahat ini ini untuk memperlukan juga untuk sikat informasi mengenai pajak bumi dan bangunan di mana masyarakat dapat melihat informasi data pengguna tunjakan juga untuk membayar dan yang mana menunggak PBB status proses pelayanan hingga penyajuan pendaftaran jadi mendaftar artinya untuk mengurus PBB ini cukup melalui website atau melalui aplikasi jadi kami berusaha masyarakat kami juga perlu mungkin layanan internet di seluruh desa ini sudah dijangkau supaya mempermudah masyarakat tidak perlu ke ibu kota kabupaten cukup dari rumah bisa membayar PBB ini yang akan kami usahakan terupanya supaya masyarakat dua paham menggunakan aplikasi macam aplikasi PBB yang kami hibatkan jadi disko membo dipuntukan untuk melalui pelayanan informasi publik meniputi proses penyediaan penklasifikasian penyimpanan penokumentasian dan pelayanan informasi publik kepada para pemohon informasi jadi ini juga artinya aplikasi ini sangat bergantung kepada carinya juga untuk dokumentasi ya dokumentasi yang harus kita dokumentasikan untuk pengasuh hukum di ruang ini jadi ini ada beberapa juga seperti peraturan daerah peraturan bupati juga ini juga kami mulai menyusun dengan bagian produk hukum kami bagian-bagian hukum supaya ini artinya bisa menjamin dan tidak membuat pajak maupun dalam segala hal yang dikeluarkan oleh pemerintah menurut atur kebenaran kepenuhi ini juga kami kewala di situ capit untuk membantu masyarakat seputar kehidupan sehingga membantu proses layanan pembuatan KTP dan KK lain sebagainya jadi selama ini juga terjadi data kami tumpang tindih data ini tumpang tindih dari tahun 2012 sampai tahun 2021 kami berupaya data tumpang tindih ini ini yang akan kami perbaiki umpama sebagian kecil anak-anaknya menikah atau dari keluarganya keluar dari kakak ini dan kakak ini tidak diganti masih terjadi kakak ganda sehingga data ini tidak bisa diakses artinya kakaknya asli kami terbikirkan bisa menjadi kakak bodoh dan ini yang terjadi masalah selama ini terjadi 16 ribu lebih kakak ganda ini ini kami usahakan melalui distrik capir untuk memperbaiki data di kabupaten Rokanhilir ini juga perlu waktu itu karena data ini sudah lama terjadi data ganda ini ini lakangnya dari melalui distrik capir kami mempermudah masyarakat lagi ini di setiap kecamatan dia sudah nanti bisa mengurus kakak KTP dan tidak perlu lagi di distrik capir karena jarak tempuh jauh jarak tempuh jauh sehingga data DKS kami yang kami laporkan ke Kementerian Sosial ini terbanyak data ganda sehingga masyarakat kami yang berhak menerima bantuan sosial sehingga karena terjadi data ganda ini sehingga masyarakat ini tak bisa menerima bantuan sosial bahkan yang telah menerima bantuan sosial bisa datanya juga hilang karena terjadi data ganda selama perjalanan selama perjalanan mungkin dia menerima bantuan sosial terjadi data ganda ini sehingga yang menerima jadi tak bisa menerima kembali ini pekerjaan yang kami kerjakan sekarang ini juga berat sekali karena mencari orangnya mencari orang-orang per orangnya lagi untuk merubah data ganda ini dan harus dikeluarkan jadi ini perlu kami sampaikan kepada kita yang hadir ini bahwa kedepannya kalau ada salah satu keluarga dalam kakak kita keluar ya bayi juga menikah dan namanya kita harus keluar dari kakak tersebut jadi ini yang menjadi masalah di daerah tentang kependudukan dan kesehatan juga kami membuat website yang dikeluarkan oleh distrik kabel membantu prosesi layanan pembuatannya yang dikeluarkan di Dinas Kesehatan merupakan pengaduan dan berbagai berita seputar Dinas Kesehatan di Rohil jadi ada kami tentu pelayanan kesehatan melalui RSUD kami bekerja tentu melalui aplikasi juga masyarakat bisa artinya untuk kesehatan tersebut pengaduan ya pengaduan bagaimana mungkin pelayanan atau dokternya baik pegawainya semua mungkin tidak bisa tidak melayani pasien dengan baik ini maka digelola dengan adanya ini untuk layanan kesehatan ini artinya bisa mengadu masyarakat puas atau bagaimana merasakan pelayanan untuk yang dilakukan oleh pegawai-pegawai rumah sakit umum supaya pelayanan ke masyarakat ini betul-betul bisa bermanfaat masyarakat kabupaten selama pemerintahan kami artinya kami berharap seluruh masyarakat kami bisa puas menerima pelayanan dari seluruh pegawai kami yang bekerja kami juga berharap pegawai kami ini bisa bekerja dengan baik layanan perizinan ini perizinan selalu karena daerah kami tadi daerah kawasan utat dalam non-perizinan memang selalu agak kesulitan juga ini merupakan kami juga siapkan website informasi dan layanan yang dikeluar oleh DBMP DSP untuk mempermudah masyarakat dalam memproses pengurusan perizinan di wilayah kawasan kami membuka artinya dalam pelayanan perizinan ini juga kami tidak memunggu biaya tidak memunggu biaya supaya masyarakat itu betul-betul bisa mengurus berizinan apalagi investor-investor yang datang ke tempat kami ini juga artinya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat kami kami mempermudah kami akan membantu layanan perizinan untuk orang-orang pengusaha-pengusaha juga investor yang mau berusaha di tempat kami dengan itu dengan dipermudah ini tentu nanti akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat kami jadi pengurusan perizinan di luar Kabupaten Rokan Hilir ini kami sudah melalui OSS namanya ini juga ini secara otomatis secara otomatis artinya perizinan ini bisa melalui website dan tidak perlu lagi ke dinas BDSB jadi ini pusat data di wahir jadi pusatnya pusat data ini merupakan yang dikelola oleh Diskom Impo yang mengumpulkan seluruh statistik dari seluruh OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini jadi seluruh OPD seluruh OPD ini datanya dikelola dikelola oleh Diskom Impo jadi supaya bisa masuk penganggaran kegiatan termasuk juga rutin rutin di deskantor ini bisa kami pantau melalui website ini kami tahu apa yang dikerjakan yang yang belum dikerjakan oleh OPD OPD yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini ini sangat mempermudah kami tidak perlu lagi artinya OPD masih-masih cukup membantau dari pusat data ini dari Diskom Impo jadi kami bisa memantau seluruh OPD ini bagaimana tingkat pencerapan anggarannya dan juga tentu perusahaan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD masing-masing ini untuk meningkatkan penantauan supaya ini artinya bisa dipantau seluruh OPD yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini ini adalah layanan-layanan pusat pengadaan layanan pengaduan layanan pengaduan yang merupakan website resmi SP4N lapor sebagai sebagai wadah masyarakat untuk menyeri pengaduan aspirasi dan meminta informasi kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir jadi masyarakat bisa langsung bisa langsung menggunakan website juga juga bisa mengadu artinya puas puasnya kinerja pegawai-pegawai kami yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini yaitu daerah kami ini sangat luas dan sangat jauh dan kadang untuk mencapai daerah Ibu Petra Kabupaten ada memakan waktu 6 jam yang sangat luar biasa karena jarak tempuh sangat jauh cukup kami menerima layanan pengaduan aspirasi masyarakat juga bisa kami terima disana kami tahu disana masyarakat tidak perlu artinya datang ke Ibu Petra Kabupaten itu juga memakan biaya menurut energi yang karena terlalu mencapai sekitar 6 jam dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pengaduan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan IPKD namanya keuangan ini juga aplikasi terbagu yang dikelola oleh IPKD sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rokan ini cukup juga memudah OPD baik OPD untuk melalui sistem melalui sistem saja tidak perlu ke BPKD atau ke akunting ya cukup melalui aplikasi dari kantor untuk mencairan dana-dana mungkin yang dibutuhkan oleh OPD dan juga beberapa pengusaha artinya pengadaan barang jasa ini dulunya dulunya kita harus ke BPKD untuk mengurus keuangan sekarang cukup dari artinya dari OPD masing-masing itu sudah bisa dilayani dengan baik jadi ini ini langkah pemerintah daerah bagaimana meningkatkan pelayanan lagi kepada seluruh pegawai kita juga kepada seluruh masyarakat agupat anggaran transportasi anggaran transparasi jadi harus transparan jelas artinya anggaran ini tidak bisa ditutupi jadi setiap anggaran OPD baik anggaran pemerintah daerah itu bisa diakses seluruh masyarakat bisa membatau apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah jadi ini bisa dipantau oleh seluruh masyarakat supaya artinya pemerintah daerah bisa bekerja juga dengan keterbukaan pelayanan keuangan ini anggaran ini artinya pemerintah tidak bisa bekerja atau membuat hal-hal yang itu diluar aturan jadi anggaran ini bisa dipantau yang berapa kegiatan yang mana ini yang dilakukan simpat namanya merupakan website yang dikelola WAPEDA untuk kawabatan Rokanilir sebagai sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah jadi pendapatan ini kami juga menekan kepada seluruh pegawai di WAPEDA bagaimana meningkatkan PAD ini dan jadi melalui website juga kita bisa pantau berapa pendapatan daerah dari sektor mana saja ini bisa juga dipantau melalui website yang ada jadi ini memudahkan masyarakat juga untuk artinya untuk menilai kinerja pemerintah jadi ada namanya SKRD juga berupa kemampuan untuk membantu memiliki menara dokumen dan komunikasi dalam penerbitkan surat keterangan distribusi daerah di Kabupaten Rokanilir jadi semua kami sudah melalui website jadi untuk menara kami berusaha bagaimana sampai ke desa-desa artinya sampai ke pelosok supaya ada jaringan internet untuk masyarakat Kabupaten Rokanilir ini mungkin jauh beda daerah kami ini dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini daerah ini masih masih juga di desa-desa masih juga kesulitan masyarakat ini untuk untuk mendapatkan jaringan internet jadi itu ada beberapa hal yang kami melalui aplikasi ini pemerintahan di Kabupaten Rokanilir ini untuk meningkatkan juga sumber daya manusia yang harus kita upaya dalam pengumuman aplikasi semua dan juga bisa mengakses seluruh kegiatan pemerintahan Kabupaten Rokanilir juga kami adalah mendapatkan prestasi Rokanilir di selama pemerintahan kami ini pertama penghargaan opini wajar tanpa pengecualian WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan WPKRI berwakilan Provinsi Riau dan Kabupaten Riau ini sukses dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2021 artinya di 2021 kami dilantik di bulan 6 tahun 2021 di tahun 2022 kami mendapat perhagaan ini tanpa pengecualian jadi nilai sukses dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah dan lagi penghargaan intervensi penurunan stunting ini kami berusaha bagaimana di daerah kami ini zaman dulunya atau di zaman-zaman tahun-tahun 90-an stunting ini mungkin hampir nihil di tempat kami ini tapi makin meningkat stunting berusaha di tahun 2010 sampai 2015 ini makin meningkat dan dari 2016 sampai Alhamdulillah sampai 2022 stunting ini ini kami ganja betul dan berusaha bagaimana dalam penurunan stunting ini untuk meraih juara stun bazar di peringkat kedua dan kategori inovatif di peringkat ketiga di dalam penghargaan intervensi penurunan stunting ini Alhamdulillah artinya kita menerangkan peringkat kedua dan kategori inovatif di peringkat ketiga ini sangat luar biasa ini penghargaan ini kami juga terima dan ada komisi informasi di Riau Riau Awad oleh kami oleh komisi informasi Riau dengan tema menuju budaya kerja peratur yang transparan dalam mengujukan informasi berbasis teknologi di provinsi di Riau Alhamdulillah kami juga menerima artinya menerima penghargaan dari komisi informasi Riau Awad jadi inilah upaya artinya inilah yang penghargaan penghargaan prestasi di Kabupaten Rokan Hilir ini yang kami dapatkan dan juga selama di pemerintahan kami ini kami juga menerima Rokan Hilir meraih peringkat pertama Kabupaten paling bersih ini juga luar biasa ini atas kerja ini kita ada barang sertifikat binas lingkungan hidup dan di Kabupaten Rokan Hilir ini artinya kami mendapat penghargaan kota terbusi si Provinsi Riau peringkat Hari Konversi Alam Nasional yang ke-13 yang dilesanakan waktu itu peringatan Hari Konservasi Alam Nasional yang ke-13 dengan tema bersempena hari jadi Provinsi Riau yang ke-65 cinta alam kawurah menunggu tanam hutan raya kejamatan Minas Kabupaten siap artinya kami mendapat penghargaan Rokan Hilir meraih peringkat pertama Kabupaten paling bersih seriau jadi kami juga menerima penghargaan dari Ombudsman penganuguran predikat kepatuan tinggi standar pelayanan publik si Indonesia untuk Kabupaten Rokan Hilir untuk lecol Kabupaten Rokan Hilir meraih terbaik ketiga si Indonesia dalam kepatuan standar pelayanan publik tahun 2021 ini ucapan terima kasih juga kepada Ombudsman karena di pemerintahan ini artinya kami mendapat dalam pelayangan pelayangan kepatuan nomor tiga si Indonesia dan ini penghargaan ini kami terima di Jakarta waktu itu Rokan Hilir mendapat peringkat ketiga si Indonesia dalam kepatuan untuk pelayanan publik ini juga tingas sangat luar biasa jadi ada beberapa penghargaan yang kami terima untuk keberhasilan di dalam pelayani masyarakat juga tentang kepatuan standar kepatuan dalam pelayanan sampaikan kepada kita yang hari kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya karena masanya menjadi narasumber di seminar internasional ini juga sangat berterima kasih ini juga penghargaan besar karena kami bisa diterima menjadi narasumber untuk acara seminar dan pengukuan pengurus adepsi ini asosiasi dosen ilmu pemerintah secara Indonesia ini sangat luar biasa kami juga berdoa semua adepsi ini bisa berpengfahat tentunya untuk masyarakat luas untuk banyak Indonesia ini bagaimana nanti dosen-dosen ilmu pemerintah ini bisa berpengfahat baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi maupun juga tentunya kalau seluruh dosen yang akhir ini semua ini luar biasa hampir seribu kami sekali lagi ucap terima kasih terima kasih banyak yang sekedar kami sampaikan untuk kita semua semoga berpengfaat terima kasih mungkin terhadap kekuangan kami mohon dimaafkan terima kasih dan kami tutup dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam kita beritahu tangan yang meriah untuk Pak Bupati Al-Brizal sangat menarik saya kira penjelasan beliau dan saya cek di Google ternyata Pak Bupati ini berasal dari kota yang sangat terkenal sejarahnya historik yaitu Bagansi Api-Api luar biasa ini salah satu kota yang historik heroik di dalam the history keberadaan sejarah Indonesia saya kira menjadi salah satu jalur internasional bagansi Api-Api kemudian Ruhan Ilir ini menjadi salah satu yang penting di dalam perdagangan internasional khususnya yang keluar masuk ke Indonesia thank you very much Pak Bupati saya sengaja tidak menghentikan karena banyak informasi-informasi menarik yang disampaikan Pak Bupati sehingga nanti bisa kita dalami ada beberapa pertanyaan yang di meeting chat mungkin nanti staf Pak Bupati bisa menge-print dan menyampaikan Pak Bupati untuk nanti dijawab tetapi we are now move to the presentation that will be presented by Profesor Diamuti Arin I think everybody here already known Profesor Arin Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Sosial dan Politik khususnya pemerintahan Bu Arin menulis banyak publikasi beberapa yang bisa saya mention saya kira dari catatan yang ada di saya ini Prof Arin banyak menulis mengkaji mengenai politics of public finance local public finance and untuk akuntansi organization science dan beliau graduated dari doctor of philosophy school of social sciences university science malaysia banyak tulisan tentang institutional capacity building tentang governance in the corruption elevation program civil society and I think there are many things that are relevant to be followed for her publication she is going to talk the topic about Indonesian digital transformation between technology government and public services Prof Arin I think I provide you for more or less about 30 minutes so we do hope that before 1pm or at least maybe 12 12.45 or 12.50 we can then finish our seminar then ladies and gentlemen we are now have time and screen become Bu Arin's opportunity thank you Bu Arin yours now yes thank you Pak Terguk good afternoon everybody assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam wabarakatuh the honorable Bupati Rokan Hidin Bapak Afrisal Afrisal Sintong that now I think he is still in this zoom meeting also with us and also to Prof Fandana that it seems that she already left this meeting since she has another program at the same time with this seminar and also to Pak Terguk our honorable chairman of Adipsi to Adipsi advisory board also to Putitin as the former chairwoman of Adipsi as well as well as to our honorable general secretary of Adipsi Bapak Dharmawan Purva SEP MEP and also of course to Adipsi members colleagues and students that that already getting here this afternoon to continue this seminar maybe be with you Pak Teguh and to all audience I myself very honored and delighted to deliver the speech on this international seminar hosting by Adipsi I would like to open my presentation with the hot issue today that I think all of the Indonesian citizens aware about this hot issue on Bjorka yeah he is a man that now is being wanted by everybody in Indonesia not only for the policemen but because since last August if I am not mistaken that all of the citizens of Indonesia have been busy with this hacker so he said that he claimed that he already breached the data including the official data of our president Pak Jokowi and many SIM card also has been breached by him so this issue show to us that even now we are in the technological era but still there are many challenges and also there are many what we what we call unpredictable attack to the digital system so that's why I think this afternoon the seminar on the seminar on governance media and public services is very related to the governance studies which is now we have all issues are related to the running of the performance of our government so ladies and gentlemen in this opportunity I would like to present my opinion on Indonesian digital transformation between technology government and public services Pak Teguh may I ask your favor to from our mass moderator admin to present my presentation thank you Pak Maskur ladies and gentlemen I think that we know that we had an in-depth exchange on views how to strengthening the governance as well as the strengthening on government on how the how to overcome the lack of capacity in government particularly when we entering the digital era so we also have experience with the pandemic era during 2020 and 2021 that all of the suddenly all the services are required to be online and easily accessible by the all the citizens since we are facing micro lockdown so and we know that in this time is a very hard time for us so that's that's why all the public sector are crucially to facilitate need to facilitate the transition from the from the manual services to online services so that's why the government during the pandemic era has a strong effort on investing in digital government so because at that time they need to be leveraged the services to deliver the services public services to the citizens in in a rapid way and also in effective responses this so this is my introduction that we can understand that the importance of the digitalization of public sectors that are needed by the citizen as well as well as the government continue mba so in the digital transformation that actually some of the digital transformation strengthen the digital government itself because it is perfect way for the government to be more agile and resilient to provide the public services particularly in public sectors so this is this is what we understand that we we highlight the assumption that the more digital the government that the more better connection on public services so this is one assumption if the government more digitalized it assume that the public services the public infrastructure which has been digitalized will provide a better connection in public authorities as well as to citizens and also to public sectors okay next but yeah so in Indonesia similar with the other transformation with the other countries also in the world that we experience the paradigm from e-government to digital government what is the difference situation between e-government and digital government I would like to highlight that the e-government actually is characterized with the early adoption of information and communication technologies so that's the general definition for the e-government that the government that adopt the information and communication technologies we can say that this is the form of e-government so the e-government form focus more on efficiency as well as transparency in public sector but now the digital government the digital government is one step ahead in the form of government because in this digital government the government are seeking to use data and digital technologies to foster the participatory public participatory to be more innovative and more agile so that's why in the digital government they use the full digitalization of public sector to facilitate service transformation and if you talk about the digital government so it means that they are more open to the citizens and it is focused on user driven so how they they're trying to facilitate the user it means that the citizens easily to access the data and they make the government more proactive in many situations next back okay so this is all what I have said earlier that digital government is being more focusing in digital government policies because because by using the digitalization the data and the evidence on the policy is being easier to be collected to be gathered so it means that the adoption of digital technologies and application of data it will easily to transform the internal process in the government and to design the public services in the public sector organization and they also use the data sometimes it is for the strategic use of digital and data and they achieve the user driven next slide please yeah so next next please yeah so according to OECD recommendation for digital government transformation there are three kind of digital transformation in the world Indonesia is also following this model that in the first model we are in the we were in the analog government and then next we also were experienced the e-government and then now we are in the digital government model so in in the digital government model that it is understood that citizen and the government has the same expectation about the data about the speed and also about the model on public services so actually when when a government is digital is digitally maturity so it will allow the public sector to meet the citizen expectation yeah and improve policy making as well as public service design so this is how the strategic use of digital and data that will help public sector organization to transform public service delivery which is in turn will have direct influence on citizen satisfaction and citizen trust to the government next slide after the government entering the digital government further the OECD also designing a model that how to use the digital government to enhance the citizen well-being so it is a it's promise for the government who already have the government that already use the digital government already in the digital government that once they running the digital government so all the service design and all the delivery process will be digitally will be digitally delivered to the government sorry to the citizens and at the end the citizen well-being will be more achieved should be achieved so that's why when the citizen well-being are achieved then the trust from the citizen will be increased and also the legitimacy 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 of the institution will be more stronger next slide mbak okay to implement the digital government there are three strategies the the first strategy is on openness and engagement the second is the governance and coordination and the third strategy is on capacity to support the implementation all these three strategies has 12 indicators to measure how the government that that will be measure in the opening in the openness and its transparency and etc up to the legal and regulatory framework but if we look at the case on Yurka for example we can question also how the legal and regulatory framework for the digital government in Indonesia because it seems that it is easily to be hacked yeah and the data is quite crucial to the citizens as well as to the government okay next slide all the digital government usually will have the policy framework it is divided into six dimensions the dimension on digital government first is digital by design second they use the data driven and third government as a platform and then it is open by default so all digital government should be open to the citizens it means that data will be easily accessed to the citizens and more information are given to the citizens and then they prioritize the user driven and then the government is in a proactive mode to the citizens next slide and now I will move to the case in Indonesia how the transformation on government on digital transformation if we look at the regulation there are two important regulation on digital government this is linked to the presidential regulation number 95 on 2018 on electronic government system or in Indonesia we call it as SPPA system pemerintahan berbasis elektronik and then the second one is presidential regulation number 39 of 2019 on one data policy so all this regulation has its own objectives they have key mandates and also the agencies whose agencies will run this regulation next slide okay in our national design on national digital transformation agenda there are actually there are two levels first level is on institutional setup and then second level is on enabler so in this design or in this agenda we can we can relate it to the theory that the theory is from e-government to digital government and if we look back and tracing this model it is so that the Indonesian government already implemented e-government model and now is the period of digital government so we know the shifting of the paradigm from e-government to digital government so it is true according to the theory that Indonesia has been shifting from e-government to digital government next slide okay after we implement the digital government how is the how is the indicators of e-government development in Indonesia the the rank so from 2012 up to 2020 because the e-government index is being measured every two years so you can see that e-government development index there are three indicators on online service index telecommunication infrastructure index and human capital index index we can see that the progress is actually it is so the increasing trend but it seems that the rank is moving slow moving decrease on 2020 for overall so we can see because from 107 to 88 so next slide this is the ICT capacity on our civil service and if we look at Sumatra Jawa Kalimantan Sulawesi Bali Nusa Tenggara Maluku and Papua the average is around in the number of two points like in office application we are still in 2.45 and data management system is in 2.23 so actually it is quite low not not very high for Indonesian level of IC capacity particularly in our aparatur civil negara or civil service next okay in Indonesian agenda government of Indonesia agenda the digital government being implemented by the design of SPB or system pemerintahan berbasis elektronik so they already plan for the pusat data national where the government also providing the cloud computing and data integration and open source software and also for big data next slide and also government of Indonesia provide jaringan intra pemerintah or government intranetwork because in in central government in province and also in kabupaten there will be there will be connected for the data and they they use the software defined network next slide okay so from all the theoretical perspective from the data from the empirical in Indonesia between central government and also regional government we should consider what is the innovative pathways that can be done by the government the innovative pathways in digital government should be addressed to three indicators such as product and services the business model itself and business process that this all three is in a cycle of the government Indonesian digital government and then last slide for the recommendation last slide next so this is the recommendation sorry for the recommendation that for the digital for digital transformation I myself would like to recommend before this slide before this slide yeah to develop the modern infrastructure for digital system and then expanding digital capability to develop the organization of the digital age the more important also define customer centric experiences because government is too government centric in deliver the public services and need to differentiate on design and agility building greater transparency in information handling and develop omnichannel engagement it is not only single engagement to link the online and offline matter and then leverage big data to drive real-time decisions across value chain and the last one is to double down on cyber security so if we look back the case on Birka for example we then question how the cyber security of our digital data if the government ask the citizen to provide many data so how is the cyber security the case on Birka showing how weak is the security to protect information we know that information is one of the form of capital and then the government also need to enhance existing privacy capabilities within agency and foster a culture of respect for privacy so that's why the cyber security is matter in this digital transformation and the last one is to value the personal information so this is from my insight on how is the digital government in Indonesia so Pak Teguh I would end my presentation and please any comments or questions are welcome thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarak thank you very much plus to Prof Arin I think it was very wonderful and interesting inside of Prof Arin discussion about how the progress and the development of digital government digital management in the era of after what you could say after COVID or not this is to be good and ungood but I think there are some important interesting points related to Prof Arin paper or presentation I would like to provide because the time now is already 12 32 so I do hope we can finish before 1 PM so for everybody please prepare you can ask directly to Prof Arin or to Pak Bupati ada satu pertanyaan untuk Pak Bupati yang nanti mungkin bisa dijawab Pak Bupati masih di sini Pak Bupati ya oke oke before saya mempersiakan Pak Bupati untuk menjawab sekarang please everybody to raise your hand if you want to ask directly to Pak Bupati or to Prof Arin I think I will provide for 2 3 4 or 5 people if any if you want to ask please what do you call it raise your hand I think I see Pak Trinugro ya you raise your hand ya Pak Nugro are you here Pak Nug oke Pak Dr. Trinugro are you going to ask or anything want you raise Pak Nug Pak Tri your voice is not on yet so please turn on your voice Pak Dr. Trinugro Pak Tri masih off Pak oke yes already on are you going to ask Pak Bupati ya I think Pak Tri Pak Bupati yang telah Bapak capek satu pertanyaan saya seberapa banyak sudah orang miskin di Kabupaten Bapak mampu dientaskan dari kemiskinannya mohon data mengingat saya penting untuk artikel jurnal ilmiah terima kasih well Pak Bupati masih di sini kah Pak Bupati bisa direspon Pak Bupati sebetulnya Pak Tri ini punya dua pertanyaan pertanyaan pertama apa ada kasus di Kabupaten Bapak misalnya aplik-aplikasi data itu bocor atau dibocorkan kepada pihak-pihak di luar yang seharusnya maksudnya ini persoalan keamanan data yang kedua soal apakah Pak Bupati punya data tentang kemampuan Bapak di dalam pengentasan kemiskinan tadi Pak Dr. Tri kalau saya tidak salah dua poin itu Pak Bupati silahkan direspon Pak Bupati terima kasih buat Pak Tri bisa kami sampaikan untuk keamanan data di Kabupaten Rokanilipni insyaallah kalau data yang dirasiakan itu tetap bersimpan artinya aman dengan sistem aplikasi yang kami buat juga tapi ada data yang harus ditransparat itu juga adanya bisa diakses di siapa saja yang ingin tahu tentang keadaan Kabupaten Rokanilipni data tentang untuk mengatasi kemiskinan kami berupaya nanti bisa juga diminta kopinya untuk Pak Pak Tri bahwa kami berusaha bagaimana mengatasi kemiskinan ini dengan memperdayakan masyarakat dengan sumber daya manusianya jadi selama ini kita selalu membantu masyarakat sekarang ini melalui BLT BKH BBMT ini kita mulai juga mendata ini tetap juga berlanjut artinya bantuan-bantuan sosial yang bantuan langsung ini juga kita usah kesampai tapi kita lebih mengutamakan sekarang ini bagaimana sumber daya manusia dari masyarakat Kabupaten Rokanilip bisa mempunyai sumber daya alam yang ada karena sumber daya alam di Rokanilip ini sangat luar biasa itu tadi contohnya beberapa ada pertanian perkebunan minyak dan gas juga ada peternakan ini juga sarang burung waleh ini luar biasa besar potensi alam yang ada di Kabupaten Rokanilip cuma bagaimana memperbainkan ini ya terutama HBO tentu melalui pabrik kelapa sawit perkebunan kelapa sawit luar biasa luasnya di Kabupaten Rokanilip ini ini kita usahakan bagaimana nanti hilirnya juga produk-produk yang bisa menghadapi hasil bahan baku CPO ini ini akan kita usahakan bagaimana masyarakat bisa membuat hilirnya seperti sampul sabun ini bagaimana meningkatkan sumber daya manusia melalui training pelatihan ini kita usahakan terus kami beberapa juga mengirim masyarakat kami kemarin 500 orang banyaknya kami kirim ke BPKS Medan untuk pelatihan tentang pengoperasian pabrik kelapa sawit dan juga tentang produk-produk turunannya ini kami berusaha bagaimana ini membuat pelatihan-pelatihan untuk masyarakat kami kami baru mengirim sekitar 500 orang untuk pelatihan pengoperasian pabrik kelapa sawit dan juga produk-produk hilirnya ini kami usahakan untuk mengatasi kemiskinan dan juga tentunya membuka lapangan pekerjaan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Rokat karena selama ini masyarakat bekerja dengan nelayan ke laut juga ini tentunya bisa mungkin kena hasil laut makin berkurang ya juga sumber daya alam minyak dan gas juga ini tentunya perlu pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang akan diadakan akan dilaksanakan di Kabupaten Rokat Rokat Nilir untuk mengatasi kemiskinan tentunya perlu sumber daya sumber daya manusianya yang andal dan mampu tentunya untuk pengolahan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Rokat Nilir mungkin itu Pak Tri terima kasih terima kasih Pak Bupati terima kasih Prof Teguh Yonlo saya kembalikan terima kasih Pak Tri saya kira menarik ya pertibatan tentang bagaimana menurunkan kemiskinan Pak Bupati karena satu saat kita turunkan kita mampu menurunkan kemiskinan tapi in the same time saat yang sama orang juga masuk ke jurang kemiskinan jadi tidak pernah selesai itulah perlunya pemerintahan karena masih ada orang miskin yang harus dikelola oleh pemerintahan next saya beri kesempatan thank you Pak Dr. Tri next I will provide for everybody I think I would like to ask to the students to ask to Prof Arin if any silahkan tap student you either can ask in English or in Indonesia no worries I think we are in the era of simplicity ya something that make it simple instant or what do you call it I think you can ask come on can you raise your hand if any question want to raise to Bu Arin or Pak Bupati Rokan Hilir from Bagan Siap-Yapi the student can you raise your hand if in in the class I think we can pinpoint but we can wait for everybody to to ask hello nobody oh Pak Chairman come on Pak Chairman you can ask itu tuh Pak Bupati oh Prof Arin I think it's okay come on Pak Chairman thank you karena dari mahasiswa tidak ada mungkin saya wakili saja Pak ya mewakili mahasiswa dan juga rekan-rekan yang lain biar agak hangat oke terima kasih Pak Bupati Pak Afrijal Sintong dari Rokan Hilir ya saya membayangkan karena saya belum pernah mungkin menginjakan kaki di Rokan Hilir itu cukup jauh jaraknya dari pusat Ibu Kota Provinsi sekitar 6 jam tadi Bapak bilang apakah memang disini ada kendala Pak dalam pengelolaan sistem distribusi barang dan jasa antara Rokan Hilir ke pusat pemerintahan yang lebih besar artinya apakah dengan kondisi demikian menjadi satu tantangan terus yang kedua saya lihat di map itu secara geografis ada jarak yang agak dekat antara Rokan Hilir dengan Malaka Malaysia apakah ada semacam lalu lintas apakah itu perdagangan atau pergerakan manusia antara wilayah Malaka Malaysia dengan Rokan Hilir dan bisa mengakibatkan atau berdampak kepada sebuah efek perekonomian yang berdampak luas mungkin itu saja Pak terima kasih Pak mudah-mudahan dapat dipahami pertanyaan saya pertanyaan saya Baik terima kasih Pak 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 dokter ya kamu lanjut Pak Bupati silahkan ini tentunya dari ibu kota provinsi Kabupaten Rokan Hilir ini kalau dulunya itu ditempuh enam jam jadi maksud saya tadi yang saya sampaikan itu antar desa ke ibu kota Kabupaten karena daerah Kabupaten Rokan Hilir luas 8.900 km persegi jadi kalau dari ibu kota bukan baru ke Kabupaten Rokan Hilir itu sekarang sudah ada tol Alhamdulillah sudah ada tol jadi bisa ditempuh dengan jarak tempuh sekitar tiga jam lebih kurang lebih kurang tiga jam lebih artinya sekarang ini dengan adanya digitalisasi juga itu mendekatkan kita semua padahal kita semua ini jauh nih sebenarnya dari seminar ini kita bisa ikut semuanya inilah artinya apa keburukan kita bersama artinya dengan ini bisa kita bertatap muka walaupun jarak ini tak tentu dengan jarak yang tak terhitung jauhnya jadi makin dekat kena ada digitalisasi ini dan ini juga tentunya sangat artinya sangat berumpaan untuk kita lagi seminar yang diadakan asosiasi dosen pemerintahan seluruh Indonesia ini juga sangat luar biasa ini kali pertamanya asal ini ya kali pertamanya ada asosiasi ini jadi tentang apa itu sih perdagangan tentang perdagangan antara memang bagian siapa api ini berbatas serat beraka dan kita lebih dekat ke Malaysia daripada ke Jakarta atau ke Pekanbaru juga lebih dekat kita ke Malaysia lagi ke Lelumpur atau ke Melaka karena ada pulau terluar berbatasan dengan ini ini pulau juga mawanya wisata alamnya sebenarnya sangat bagus luar biasa ya juga ada transportasi juga ada nelayan baik nelayan dari negara luar maupun nelayan kita juga sering ketemu kena perbatasan ya tentu itu dijaga juga Alhamdulillah artinya aman sekarang ini tentang transportasi juga kita menggunakan transportasi laut karena jarak tempuh kita di Melaka itu hanya sekitar 1 jam setengah atau hampir 2 jam lebih kurang hampir 2 jam ini perdagangan juga perdagangan juga kita melalui Dumai ada juga perdagangan melalui laut ya baik apa hasil dari produk kita juga CPO kita itu melalui Dumai ini luar biasa juga karena ekonomi masyarakat disini tadinya kebun sawit pertanian ya perkebunan juga minyak dan gas ini melewati transportasi itu dari Dumai ini laut-laut semua laut-laut semua bahkan perdagangan internasional juga perdagangan kelas internasional kita cukup dari Dumai semua membawa CPO membawa minyak bumi kita untuk ekspor itu dia Alhamdulillah artinya ini cukup cukup membantu seluruh masyarakat artinya juga pengusaha-pengusaha yang ada disini dekat artinya dekat untuk ekspor-impornya itu hanya memakan waktu dua jam itu dia mungkin itu wacana juga ada wacananya ada Roro nanti Roro Dumai ke Melaka cuma sekarang ini juga ada ferry ferry yang untuk transportasi lautnya antara Dumai ke Melaka dari Roken ngilir ke rumah itu hanya memakan waktu sekitar 1,2 jam juga jadi agak dekat lagi kita ke Melaka daripada kita ke Bukan Baru apalagi ke Jakarta mungkin itu Pak Jerman ya terima kasih atas pertanyaannya kemudahan dengan ada acara ini mengikat dari selatu rancis juga kebanyakan oke terima kasih pak mudah-mudahan nanti mungkin adipsi bisa berperan menjalin semacam penelitian dibanding di daerah Bapak yang memang mungkin di pulau Jawa ini agak sedikit berbeda dengan pulau-pulau di wilayah Sumatera terutama di daerah Bapak supaya lebih mengenal keindonesiaan para dosen dan juga mahasiswanya terima kasih Pak Teguh terima kasih terima kasih terima kasih Pak Bupati saya langsung ke sistem transparansi smart city di dalam e-government di dalam konteks e-government di dalam suatu pemerintahan yang tadi rokan hilir yang sudah memberikan transformasi terhadap perubahan dari sistem yang manual menuju digitalisasi otomatis kita melihat beberapa aspek sudut pandang dari studi kasus yaitu prawisata tadi saya sudah mendengar konteksnya prawisata bagaimana strategi Bapak dalam pencapaian untuk peningkatan negara asing untuk negara asing untuk melakukan wisata di daerah Kabupaten Okanhilir tadi sudah dicontohkan dalam studinya yaitu seperti Lombok dan Bali dalam konteks digitalnya itu masih masa sekarang masa pandemik transformasinya itu sangat melemah di negara kita jadi kalau kita strateginya yang digunakan dalam mencapai strategi pencapaian transformasi itu seperti apa yang dilakukan oleh selaku Bupati untuk mencapai target inspektor yang ada di luar maupun yang di dalam thank you terima kasih Pak Teguh Baik Bu Eva Pak Bupati Bifan Bifan kita combine dulu ya biar waktunya sudah terlalu mepet Bifan would you like to ask to come on ok thank you sir yeah I want to ask to Prof Diah Mutiarin ok yeah Prof Arin are you here Prof let me check are you still here or not Bu Arin tadi halo Prof halo I think I just lost your position ok then ok come on Bifan ok thank you hello so I just want to ask a simple question actually it is like how the village government or maybe local government to prepare their communities or people to face the digital alert change atau mungkin gimana sih kalau menurut Prof upaya dari pemerintah desa ataupun pemerintah daerah dalam menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi era digital terima kasih ok I think very interesting question ya to Prof Arin I think later on you I think before Pak Bupati answer I would ask Prof Arin first to respond to Bifan question Prof yes thank you Pak Teguh and also Mas Bifan this is a very practical question ya I remember that the government has a long effort to prepare the village government and at the same time also to prepare the society the citizens of the villagers to engage with the all information system that they are that they are installed in their system I would like to refer to the regulation of the that regulation related on the SPPA that I have explained to you this regulation also implemented from the central government up to the village government because village government also they are the subject of the bureaucracy reform so one of the bureaucracy reform is on the process on the digitalization in all the business so for example if we if we look back of what I have explained this afternoon in the seminar on presidential regulation number 95 of 2015 and also that mandate that all government agencies to develop enterprise architecture that interwines from one to another so usually it called as the IT system so now we can see that they also trying to bringing up all the reformation particularly in the information system up to the village government so now we can easily easily access of any information that we would like to get from the village government and I think they also provide many trainings on IT system because now in the village also they have the SDGs SDGs website so they have to measure how the achievement of 17 SDGs goals that should be reported to the government by system and they have their own SDGs desa digital system this is from the government side and from the citizen side I think now the awareness of data openness and also for the data accessing for the citizens is a high demand to to be respond from the village government itself so I think now the situation of the digital government in Indonesia at the village level is quite in a moderate situation I mean that now all the people of our every citizen has their own handphone for example so it makes them easier to get any information and trying also to filter how to filter the information for example because you know much like PLT but one langsung tonight from the government now also digitally arranged by the government so they can access the data whether they got or not from their headphone for example I think that's my explanation Pak Teguh thank you Prof Arin sorry for the time because this is very limited just five minutes more I think Pak Bu Arin thank you Pak Fadli I think before Pak Bupati respond Pak Fadli are you going to ask Bu Arin Pak Bupati yeah your voice is not clear oke baik mungkin dengan prestasi yang disampaikan tadi Rohil menjelma menjadi sebuah kebupatan terbukaan karena basis pengembangan adalah sempurna manusia begitu juga dengan pengembangan desa digitalisasi desa ini mungkin mudah kita menerapkan tapi ketika masyarakat citizen citizen yang memang belum peka terhadap kemajuan ini ini akan sangat sulit karena semuanya kan berbasis review jadi memang sistem ini sudah dibangun sebetulnya tapi karena kebatasan jaringan internet mungkin ada blank spot di situ karena kalau basisnya daerah perkotaan atau di bukota kabupaten mungkin ini akan lebih mudah termasuk juga di sana ada semis menggerakkan ekonomi desa melalui market digital pasar digital atau segala macam tapi ketika daerahnya jauh review ini tidak berlaku memang harus turun daripada pamong-pamong pemerintahan ini baik itu di dalam sektor pertanian penyuluh kemudian berikanan nah ini harus turun langsung ke daerah-daerah yang sulit jangkau kalau di Jawa itu mungkin lebih mudah tapi memang sebetulnya ada semacam diskusi juga pengembangan sebaik sebaik sistem ini kalau kita akui memang sistem pemerintahan klasik ini memang harus lebih dikembangkan secara hirarki karena ketika birokrasi dipangkas misalnya kami di kecamatan juga pemerintah kebupaten bisa saja langsung menyurati atau kepala desa jadi fungsi-fungsi ini sebetulnya akan sangat baik dalam kata memangkas sistem birokrasi mungkin ini sebuah pandangan-pandangan saja kami sangat mengapresiasi terutama yang paling menarik ini dalam pengembangan SDGs desa ataupun SDGs internasional SDGs juga ini ada semacam forum juga di Unpad ataupun di mana itu juga sudah dibuat kami apresiasi sendiri kita ini memang kalah berkaitan dengan melestarikan lingkungan hidup kalau Rokilir sudah berhasil menjadi kabupaten terbersih di Riau ya bolehlah nanti strategi-strateginya dalam membina OPD yang membina ini bisa kita berikan untuk kemajuan melalui adipsi tentunya terima kasih Pak moderator baik thank you Pak Fadri saya kira menarik sekali Pak Bupati untuk respon cepat barangkali 1-2 menit Pak Bupati tadi dari Bu Eva soal dari strategi-strategi yang sudah dilakukan mungkin 1-2 menit Pak Bupati silakan yang terakhir yang terakhir dari sesi ini terima kasih kami langsung saja kita menerapkan sistem pemerintahan elektronik jadi mempromosi daerah melalui website setidaknya go website dan aplikasi jadi sementara lagi kita juga akan launching desa digital dengan nama Sikoncang jadi ini sistem elektronik kita mempromosikan daerah-daerah kita apalagi di Kabupaten Rokanilir ini ini masyarakat kita yang berada di luar negeri dan juga daerah Kabupaten Rokanilir ini berbatasan dengan Malaysia karena juga satu rumpun satu rumpun kebanyakan juga orang kita bekerja di Malaysia karena itu berbatasan dekat dan rumpun-rumpun melalui jadi inilah kita promosikan daerah-daerah kita melalui sistem aplikasi juga digitalisasi untuk mempromosi daerah-daerah Kabupaten Rokanilir ini apalagi alamnya sebenarnya sangat luar biasa yang alami masih belum disentuh dan ini juga kita berharap kepada orang-orang kita yang di luar baik di Malaysia kita minta promosikan investor supaya bisa juga masuk ya investasi disini untuk pariwisata tapi insyaallah kedepannya yang berupaya bagaimana nanti juga masyarakat rakyat di seluruh Indonesia juga bisa berkunjung ke bagian siapa api karena ini mempunyai historis ya termasuk rata tua karena banknya bank beri itu nomor dua di Indonesia di bagian siapa api ini ini artinya setelah setelah yang si dolarjo si dolarjo nomor satu banknya bank berinya siapa api nomor dua bahkan mungkin macam siapa api mungkin pernah apa ini termasuk di dalam pelajaran kita waktu di sekolah kemarin mungkin itu terima kasih baik 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 terima kasih bagus kalian tepuk tangan untuk pak bupati dan juga to prof ayrin i think we now finally end this internet seminar on behalf of the association and i think i am now acting as a moderator i would like to appreciate and say thank you very much to pak bupati abrijal simtong to professor arin who already contributed greatly to our association there are many positive and progress good progress that we can take from this seminar something like the significance of media and communication the function of media as a social control the importance of digital services in the era of post covid-19 and also the importance of society rules so not only government but also society and also many actors including in the process of governance once again ladies and gentlemen papa ibu all the participants we are very appreciated and very thank you to everybody who already joined from the beginning and until the end of this international seminar i think for me it is enough now and once again thank you very much and i will give it back to our master of ceremony nabila and bivan if anything that not make you happy i'm so sorry about that but we do hope we will mitigate in the next seminar in the next event organized by adipsy thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ok thank you to dr tegu yu for being great moderator for this session ok moving to the next agenda ladies and gentlemen we will hear the closing statement from the general secretary of adipsi bapak dermawan purba sip mip to bapak dermawan purba the screen and time is yours baik terima kasih bapak ibu yang berbahagia setelah cukup lama mulai dari pukul 9 sampai pukul 13 00 kita sudah berdiskusi panjang lebar sembari pada hari ini tentu atas nama keluarga besar adipsi kami sangat senang dan bersyukur serta seraya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya terhadap para narasumber Prof. Pandana Prof. Iyah Mutiarin Pak Bupati Afrijal Sintong mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ke Rohil Pak Bupati kemudian seluruh pengurus adipsi seluruh dosen-dosen kemudian tak lupa mahasiswa yang telah meramaikan luar biasa pada hari ini cukup meriah dan sangat meriah kemudian seluruh partisipan yang telah bergabung dalam acara adipsi pada hari ini tentu kita berharap melalui momentum pengukuhan dan seminar ini kita ke depan punya proyeksi agar pengurus adipsi anggota adipsi serta elemen masyarakat pemerintahan pada umumnya dapat bersama-sama memajukan ilmu pemerintahan dan berkontribusi bagi perbaikan-perbaikan penyelenggaran pemerintahan baik di tingkat nasional daerah maupun di tingkat desa semoga semoga melalui acara hari ini adipsi semakin bersemangat dan kami tentu memohon doa bestu dan dukungan seluruh elemen dan keluarga besar ilmu pemerintahan semoga amanah ini tidak hanya bisa di ucapkan atau di berupa kata-kata tapi berupa tindakan semoga bersama pengurus adipsi dan anggota adipsi serta keluarga adipsi ke depan adipsi bisa berkarya untuk bangsa atas perhatian dukungan dan support semua pihak para narasumber tim kerja pengurus dan semua partisipan kami mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa semoga ini menjadi semangat dan dukungan bagi adipsi untuk lebih maju ke depan sekian dari kami lebih dan kurang kami mohon maaf sampai berjumpa di event adipsi yang akan datang sekian bila taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih siap siap kapan-kapan kita mainkan di Jogja oke oke terima kasih oke thank you teman-teman thank you oke prop iron siap pak jerman thank you everybody semua mahasiswa teman-teman pak dan ayo pak yuk yuk minta pak kapan-kapan nanti kita kemarin pak bagaimana kuliah gak pernah ke Semarang itu harus iyalah oke oke siap oke pak darmawan terima kasih ya bapak ibu terima kasih semua salam terima kasih sama nabilah mahasiswa mereka yang generasi sukses for you oke iyalah